Keyboard Immortal Season 35, Serigala Lain Masih mengantuk, Zuan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk memeluknya Kamu akhirnya kembali, sayang Datang dan tidurlah Petik 2 Apakah Cucu Yan mengganti parfumnya? Dia selalu memakai wangi anggrek yang anggun Kenapa dia mencium wangi mawar yang manis? Ahem, ahem Terdengar suara batuk yang ringan dan tidak senang Zuan berbalik Kin Wan Ru dan Cucu Yan berdiri di samping tempat tidur Keduanya jelas tidak tidur sekejap pun Mata mereka sedikit merah, dan keduanya sedikit lebih pucat dari biasanya Namun, wanita cantik akan selalu menjadi wanita cantik Jika ada, penampilan mereka saat ini benar-benar memberi mereka daya tarik yang berbeda Yang satu menggerahkan dan dewasa, sementara yang lain pendiam namun indah Pasangan itu membentuk pemandangan indah yang sepertinya mencerahkan seluruh ruangan Alis Kin Wan Ru berkerut ketika dia melihatnya menatap mereka Zuan menggigil melihat ekspresinya yang tidak menyenangkan Dia langsung duduk dan berkata, aku tidak menyangka ibu mertua juga ada di sini Dia tidak mengerti mengapa Kin Wan Ru datang ke kamar putrinya pagi-pagi sekali Dia perlu menemukan cara untuk dengan bijaksana mengatakan padanya agar tidak mengganggu sarang cinta pribadi mereka Merasakan kebingungannya, Cucu Yan berkata, kami mengobrol sepanjang malam Kami tidak menemukan Anda di kamar Anda ketika kami pergi mencari Anda di pagi hari Jadi kami berasumsi bahwa Anda sudah pergi ke akademi Tetapi ketika kami datang ke sini untuk mengambil beberapa hal, Anda berada Di sini, petik 2 Wajahnya perlahan memerah saat dia mengatakan ini Meski keduanya sudah berstatus suami istri, banyak orang yang percaya bahwa pernikahan mereka hanya atas nama Keduanya telah mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan hubungan mereka yang sebenarnya dari orang lain Namun ibunya sekarang melihatnya tertidur lelap di tempat tidurnya sendiri Tidak mungkin mereka bisa menggunakan alasan bahwa mereka hanya tidur bersama untuk mengobati penyakitnya lagi Kin Wan Ru juga kaget Meskipun dia tahu bahwa mereka berdua telah menyelesaikan pernikahan mereka sebagai suami dan istri Dia masih mendapat kesan bahwa mereka berdua hanya tidur bersama karena penyakit Cucu Yan Namun, menilai dari bagaimana Zuan sekarang tampaknya memiliki kendali bebas atas ruangan ini Mereka berdua pasti terikat berkali-kali Sai, putriku sudah dewasa Zuan memiliki kesopanan untuk merasa malu Untuk apa kamu membutuhkanku Cucu Yan baru saja akan berbicara saat matanya membeku dan pipinya terbakar Pakai saja bajumu, kami akan menunggumu di luar Petik 2 Keduanya menghabiskan setiap malam bersama baru-baru ini Jadi dia jelas mengetahui kebiasaan suaminya Pria ini suka tidur telanjang Dan dia tidak ingin ibunya melihat apa yang ada di balik selimut Kin Wan Ru sudah melihat tonjolan besar di tengah selimut Sebagai wanita yang berpengalaman Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya ini Bahkan hati Kin Wan Ru mulai berdebar kencang ketika dia melihat ukurannya yang berlebihan Dia berbalik dengan kaku, berpura-pura seolah-olah dia tidak melihat apa-apa Tiba-tiba, tampak jelas baginya mengapa putrinya yang menyendiri dan sombong telah dilakukan oleh pria ini Pikiran ini meninggalkan rasa asam di mulutnya Putrinya, yang menonjol dalam setiap aspek, dipaksa tunduk dengan cara yang sederhana dan kasar Itu benar-benar menjijikan Namun, begitu kemarahan awalnya telah berlalu, dia mulai menerima sudut pandang putrinya Bagaimanapun, pengalamannya telah mengajarinya bahwa hubungan antara pria dan wanita sebenarnya tidak serumit itu Pada akhirnya, ketertarikan fisik tetap menjadi faktor terpenting Zuan berpakaian dan keluar segera setelah itu Tidak ada sedikitpun rasa malu yang terlihat di wajahnya Kin Wan Ru menghela nafas Kulit orang ini sangat tebal Sebaliknya, cucu Yan yang tampak malu Ah Su, tolong temani aku sebentar Kami perlu meminta bantuan beberapa orang Petik 2 Kin Wan Ru berbicara juga Memang, tidak mungkin kita bisa mengumpulkan 16 juta tael perak sendiri Jadi kita perlu meminjam uang dari orang lain Kelancu kita telah berbaik hati kepada orang lain selama bertahun-tahun Dan kita harus bisa meminta bantuan Anda dan cuyan memiliki beberapa tempat untuk dikunjungi Sementara saya mencari beberapa teman saya Petik 2 Di dalam hatinya, Zuan mencibir Dia akan menganggapnya sebagai kemenangan Jika tidak ada yang menendang mereka saat mereka jatuh Namun, dia menyimpan ini untuk dirinya sendiri Takut kata-katanya akan memancing air Sebaliknya, yang dia katakan hanyalah dimengerti Petik 1 Saat mereka berdua berangkat Zuan bertanya, kemana? Akademi Cucu Yan melihat ke arah gedung akademi yang jauh Akademi Zuan kaget Bagaimana mereka masih bisa bersekolah dalam situasi seperti itu? Kami telah memberikan banyak sumbangan ke akademi selama bertahun-tahun Jelas cucu Yan Kelancu selalu menjaga hubungan baik dengan akademi dan kelancu Yang menjadikannya tempat terbaik untuk memulai Zuan merasa tercerahkan Saat dia hendak mengatakan sesuatu Sebuah suara bahagia terdengar dari sampingnya Kak, apakah kamu ikut dengan kami ke sekolah? Cu Huan Zhao melewati jalannya dan meraih tangan cucu Yan Ya, kami akan pergi ke akademi Cu Cu Yan dengan sayang membelai kepala adik perempuannya Sudah lama sekali sejak aku pergi ke sekolah dengan kakak Kata Cu Huan Zhao, suaranya diwarnai dengan nostalgia Nada suara cucu Yan meminta maaf Aku sangat sibuk beberapa tahun ini sehingga aku tidak punya waktu untuk menemanimu Cu Huan Zhao menggelengkan kepalanya Anda mengurus hal-hal penting Bagaimana saya bisa berani mengganggu Anda? Petik 1 Cu Cu Yan terkejut Dia mengusap kepalanya dan berkata Huan Zhao kami sudah dewasa sekarang Cu Huan Zhao cemberut Kenapa kamu dan kakak ipar suka menyentuh kepala orang lain? Aku menghabiskan banyak waktu untuk menata rambutku di pagi hari Tahu Petik 2 Cu Cu Yan tanpa sadar melirik Zuan Apakah orang ini selalu menggosok kepala saudara perempuannya juga? Zuan merasa bersalah Ayo, jangan salah paham apa yang dia katakan Aku hanya menggosok kepalanya seperti ini Petik 2 Dia mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambut Cu Huan Zhao secara menyeluruh Membuatnya terlihat seperti sarang burung Cu Huan Zhao tampak seperti akan meledak Bau, saudara, di, hukum Anda telah berhasil menguasai Cu Huan Zhao untuk 333 poin kemarahan Cu Huan Zhao benar-benar marah kali ini Dia mengejar Zuan dan terus memukulinya Cu Cu Yan tersenyum saat melihat mereka berdua bermain-main Bukan hal yang buruk bagi mereka berdua untuk menjadi begitu dekat Klan mereka sangat membutuhkan lebih banyak jenis kehangatan ini Namun, hatinya menjadi dingin ketika dia memikirkan sikap paman kedua dan ketiganya Cu Huan Zhao masih seorang gadis muda di hati Setelah mengejarnya sebentar, amarahnya dengan cepat menghilang Dia berlari kembali untuk meraih lengan kakak perempuannya Berhenti di sana, itu istri saya yang anda sentuh Jangan mencoba untuk mencuri dia dariku Zuan menerobos masuk di antara mereka dan meletakkan tangan di bahu masing-masing Kamu pelit sekali Cu Huan Zhao mendengus dengan jijik Namun, dia masih bersandar padanya Cu Cu Yan sedikit mengernyit Tolong turunkan tanganmu Dan tunjukkan dirimu dengan baik di depan umum Suara Zuan marah Apa yang tidak pantas memeluk istriku sendiri di depan umum Wajah Cu Cu Yan menjadi merah Tapi tidak memberikan bantahan pada akhirnya Dari interaksi mereka baru-baru ini Dia semakin menghargai banyak kekuatan pria ini Mata Cheng Shuping, Jiao San, dan pengikut mereka yang lain semakin lebar Mereka benar-benar berharap kehilangan pertama akan meledak menjadi kemarahan Ketika Zuan dengan berani memeluk kedua saudara perempuan itu Siapa yang tahu dia akan diam-diam mengizinkannya Cheng Shuping terkikik saat dia mengangkat bahunya ke arah yang lain Dia berkata pelan, sepertinya kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi Bayar, bayar, petik 2 Tampaknya beberapa dari mereka bertaruh secara pribadi tentang apakah Zuan akan menikah dengan rindu kedua juga Cheng Shuping jelas merupakan anggota setia dari vaksi, dua bersaudara Meskipun Jiao San dan yang lainnya melihat seberapa dekat rindu kedua dan tuan muda itu Tidak ada dari mereka yang percaya bahwa itu akan berubah seperti yang diprediksi Cheng Shuping Bagaimanapun, Zuan memiliki latar belakang tertentu Dan klan Chu memiliki reputasinya sendiri Kedua vaksi tidak mau mundur, dan begitulah taruhan ini muncul Cheng Shuping bersikeras bahwa kehilangan kedua pasti akan menjadi milik tuan muda juga Jiao San dan yang lainnya tidak yakin, jadi mereka semua bertaruh untuk tidak melakukannya Tidak mungkin Cheng Shuping bisa menahan diri untuk tidak bersikap sombong ketika dia melihat adegan yang sedang diputar di depan mereka Jiao San dan yang lainnya masih dengan keras kepala menolak untuk mengakui kekalahan Huff, mereka belum menikah Bagaimana kita bisa menyebut hasilnya sekarang? Petik 2 Apakah kamu mencoba untuk mundur? Cheng Shuping kesal Jiao San membela diri Apakah aku, Jiao San, terlihat seperti seseorang yang tidak mengakui utangnya Ini di sini hanya membuktikan bahwa mereka berhubungan baik satu sama lain Itu tidak menawarkan bukti konklusif Petik 2 Anggota lain dari pengawal mereka berbicara satu demi satu Beberapa ada di pihak Cheng Shuping, dan mereka juga memberikan pendapat mereka Cucu yang tiba-tiba berbalik Apa yang kalian bicarakan? Sama sekali tidak sama sekali Semuanya melompat ketakutan dan menutup mulut mereka Kehilangan pertama menangani sebagian besar urusan klan Chu dalam beberapa tahun terakhir Dia dihormati dan dihormati di dalam klan Cheng Shuping mengerutkan bibirnya Orang-orang ini benar-benar berani meremehkan Tuan Muda Begitu mereka kalah taruhan, mata mereka akhirnya akan terbuka Melupakan tentang kehilangan kedua sejenak Klan Chu juga mengalami kehilangan ketiga Tidak mungkin dia bisa lepas dari cengkeraman Tuan Muda juga Sementara itu, Kin Wan Ru telah tiba di perkebunan klan Li terdekat Meskipun klan Li tidak dianggap sebagai salah satu klan besar Mereka masih merupakan klan besar di kota Bright Moon Klan Chu mempertahankan hubungan baik dengan klan Li Dan Chu Zong Tian selalu menunjukkan bantuan kepada klan Li Inilah mengapa klan Li adalah pemberhentian pertama Kin Wan Ru Li Zhen Jian, master dari klan Li, menerima Kin Wan Ru di ruang kerjanya Dia mengungkapkan simpatinya terhadap situasi klan Chu Merasakan suasana yang bersahabat, Kin Wan Ru mengajukan permintaannya Li Zhen Jian berjalan ke Kin Wan Ru sambil tersenyum Saudara Chu dan Nyonya telah menunjukkan perhatian yang besar kepada saya selama ini Bagaimana saya bisa mengabaikan situasi ini? Petik 2 Tangannya bergerak diam-diam ke bawah Kin Wan Ru yang murah hati, mencoba menahan perasaan Bab 342, Keraguan Keinginan memenuhi mata Li Zhen Jian Dia telah terpikat oleh keindahan ini terlalu lama Namun, dia dengan jelas memahami perbedaan status mereka Dan dia tidak pernah berani membidik sesuatu yang begitu jelas di luar jangkauannya Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meminta selir mengenakan pakaian yang sama dengan Kin Wan Ru Dan menata rambutnya dengan cara yang sama Dia bahkan membuatnya memakai wawangian yang sama di malam hari Dengan itu, dia bisa memuaskan keinginan apapun yang dia miliki sambil membayangkan bahwa dia adalah Kin Wan Ru Sayangnya, setelah setiap pertemuan seperti itu, dia akan diingatkan akan kebodohan itu semua Bagaimanapun, selir ini bukan tandingan Kin Wan Ru sendiri Mungkin surga sendiri akhirnya merasa kasihan padanya, dan memberinya kesempatan seperti itu Kelancu terperosok dalam skandal yang mengerikan, dan bahkan Cu Zong Tian sekarang terkunci di balik jeruji besi Delinya datang mengunjunginya sendiri Apalagi ini selain berkah dari surga Wanita yang tidak dapat didekati dengan silsilah yang luar biasa sekarang akhirnya dalam jangkauan Tepat saat telapak tangannya hendak menangkup pantatnya yang bulat, rasa sakit menembus lengannya Tangannya telah digenggam oleh pihak lain Kin Wan Ru menatapnya dengan dingin Apa artinya ini, klan Master Li? Li Zhen Jian tersenyum malu Saya jelas mencoba membantu nyonya Apakah ini cara Anda menawarkan bantuan? Kin Wan Ru berkata dengan dingin Li Zhen Jian kehilangan senyumnya Jika Madam mengabulkan apa yang saya inginkan, maka saya pasti akan mengabulkan apa yang Anda inginkan kepada Madam Tidak tahu malu Kin Wan Ru sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar Dia tidak pernah menyangka bahwa pria ini, yang telah dihormati begitu lama, akan berpikiran begitu kecil dan tercelah Dia menamparkan wajahnya Dia tidak bisa repot-repot membuang-buang nafas lagi pada pria yang tidak tahu malu ini, dan pergi dengan marah Li Zhen Jian mengusap pipinya sendiri, lalu mendekatkan jari ke hidung, dan menghela nafas Baunya sangat enak Seorang penasihat berjalan keluar dari ruang belakang Tuan, Klan Chu masih merupakan pangkat seorang duke Mungkin bukan ide yang bagus untuk menyinggung nyonya Chu, katanya, suaranya diwarnai dengan kekhawatiran Li Zhen Jian mendengus meremehkan Adipati apa? Mereka sudah menjadi peninggalan masa lalu Pengadilan kerajaan sudah mati-matian berurusan dengan Klan Chu, dan bahkan Gubernur Sang pun terlibat Apa yang mungkin bisa dilakukan Klan Chu? Petik 2 Penasihat itu sedikit ragu-ragu Tapi bagaimana jika mereka benar-benar berhasil? Katanya terbata-bata Berapa banyak, bagaimana jika, yang bisa ada? Li Zhen Jian melambaikan tangan Apakah benar-benar mengira aku hanya tukang cabul bodoh? Bagaimana saya bisa menolak Inwan Ru jika saya tidak menggunakan ini? Sekarang, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk memutuskan hubungan dengan Klan Chu dan mengumumkan kepada semua orang bahwa kita tidak lagi bersekutu dengan Klan Chu Surga melarang kita akhirnya terjebak dalam bencana mereka ini juga Petik 2 Tuan itu bijaksana dan brilian Penasihat itu penuh dengan pujian di luar, tetapi hatinya penuh dengan penghinaan Kata-katamu terdengar sangat bermartabat, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak melihat bagaimana kamu berperilaku sebelumnya? Di tempat lain, kelompok Zuan akhirnya tiba di Akademi Bright Moon, dan Chu Huan Zhao pergi ke kelas Zuan dan Cu Cuyan mencari Jiang Luofu Jiang Luofu menegakkan tubuh setelah mendengar apa yang dikatakan Cu Cuyan Setelah meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, Jiang Luofu berkata Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan belasungkawa yang tulus untuk Bright Moon Duque Namun, saya yakin Klan Chu memang telah melanggar hukum kali ini Akademi tidak pernah mencampuri urusan pemerintahan, jadi saya khawatir kami tidak dapat memberikan bantuan dalam situasi ini Petik 2 Cu Cuyan sepenuhnya mengharapkan hal seperti ini terjadi Jika Bright Moon Academy menawarkan bantuan mereka, itu sama dengan menentang keluarga kekaisaran secara terbuka Namun, dia berharap Akademi akan memanfaatkan kemandiriannya dan mengabaikan masalah ini Ditambah dengan hubungan dekat mereka dengan Klan Chu, masih ada kemungkinan mereka bisa memberikan bantuan Sayangnya, hasil akhirnya mengecewakan Kalau begitu, saya minta maaf karena mengganggu kepala sekolah Cu Cuyan memaksakan senyum Bahkan Akademi, yang mereka kenal baik, mau membantu Pilihan lain mereka kemungkinan besar akan gagal juga Zuan menggeleng Cu Cuyan benar-benar luar biasa dalam semua aspek, tetapi dia selalu terlalu luar biasa sejak dia masih kecil Ini jelas membuatnya terlalu peduli dengan reputasinya Dengan situasi yang mereka hadapi, tidak ada tempat untuk etiket Dia menariknya kembali dan melangkah di depan Jiang Luofu Kepala sekolah yang cantik, kamu membuat kesalahan Ah Su, Cu Cuyan menarik lengannya, kepala sekolah Jiang kuat, dan dia memiliki status yang luar biasa di kota Brightmoon Meskipun dia tidak mau membantu mereka, mereka juga tidak akan bertindak melawan Klan Chu Segalanya akan menjadi sangat salah jika mereka akhirnya memprovokasi dia Zuan menepuk tangannya untuk memberitahunya agar tidak khawatir Dan apakah kesalahan ini? Jiang Luofu bertanya dengan acuh tak acuh dari kursinya Zuan maju selangkah Tiba-tiba, matanya membelalak Jiang Luofu mengenakan sepasang stocking reflektif berwarna nude hari ini Yang membuat kakinya yang memikat memancarkan cahaya yang memabukkan Cocok dengan kacamata dekoratifnya dan pakaiannya yang disetrika dengan baik Dia benar-benar kecantikan yang sangat menggoda Dia buru-buru menenangkan emosinya, yang telah kacau balau, dan berkata dengan suara serius Dari apa yang aku tahu, Brightmoon Duque selalu memperlakukan kepala sekolah Jiang dengan cukup baik Selain itu, Klan Chu telah memberikan sumbangan besar ke Akademi, baik dalam hal pendanaan dan sumber daya Namun sekarang Klan Chu sekarang mengalami kesulitan, kepala sekolah Jiang puas hanya menonton dari pinggir Bagaimana ini bisa terjadi? Aku belum menghabiskan banyak waktu di Brightmoon Academy Tapi aku tahu bahwa Akademi itu menjunjung kebajikan membalas kebaikan dan membalas budi dengan hormat Tidakkah tindakan Anda akan menodai martabat Akademi? Bagaimana bisa Akademi memiliki keberanian untuk terus mengajarkan moral seperti itu kepada siswanya di masa depan? Petik 2 Ah Zu, jantung cucu yang telah naik sampai ke tenggorokannya Dia tidak menyangka kata-katanya begitu kasar Sudah terlambat untuk menghentikan Zuan sekarang, bahkan jika dia menginginkannya Jiang luofu menyipitkan matanya dan berdiri Sosoknya yang tinggi dan bermartabat lebih dari sekadar tandingan gertakan Zuan, dan auranya melonjak dengan kuat Baik sekali, sudah lama sekali sejak seseorang berani berbicara denganku seperti itu Petik 2 Dia berjalan ke arahnya saat dia berbicara Tekanan yang dia berikan begitu besar, bahkan cucu yang tanpa sadar mundur selangkah Zuan menelan ludah Dia adalah orang yang menanggung beban tekanan, tapi dia terlalu keras kepala untuk mundur Dia tidak ingin terlihat lemah di depan seorang wanita Dia menjulurkan dadanya, berdiri di tanah seolah kakinya telah dipaku ke lantai, tanpa bergerak sedikitpun Meskipun tekanan yang dipancarkan Jiang luofu sangat besar, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan tekanan mili Dia selamat dari persidangan mili, tidak mungkin dia akan jatuh di sini Jiang luofu sangat mengharapkan dia untuk mundur, tapi entah bagaimana dia berhasil mempertahankan posisinya Karena ini, langkah terakhirnya membawanya tepat di sampingnya, dan bibir mereka hampir bersentuhan Reaksinya cepat, dengan sedikit gerakan, dia mundur darinya, menciptakan celah di antara mereka Untuk sesaat, semburat merah menyentuh wajahnya yang bermartabat, meskipun tidak jelas apakah itu karena malu atau marah Cucu Yan buru-buru menghampirinya Kepala sekolah, Ahzu tidak bermaksud untuk tidak menghormatimu Tolong jangan tersinggung Petik 2 Jiang luofu melambaikan tangannya Tidak apa, saya tidak sekecil itu, kami berdua lebih dekat dari yang kamu kira Petik 2 Cucu Yan tercengang Jiang luofu terdengar seolah-olah dia sedang berbicara tentang seorang teman lama Bagaimana Ahzu bisa menjalin hubungan seperti itu dengan seseorang dengan status setinggi itu Zuan juga tersenyum Kepala sekolah yang cantik itu bersikap sangat dingin Kupikir kita entah bagaimana telah menjadi musuh Jiang luofu memelototinya Aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti Dia menoleh ke Cucu Yan Cucu Yan, saya berencana untuk memberikan bantuan secara pribadi Tanpa melibatkan nama akademi Namun, Ahzu mengingatkan saya tentang alasan yang masuk akal bagi akademi untuk terlibat Namun, akademi tidak dijalankan oleh saya sendiri Dan saya tidak memiliki keputusan akhir atas banyak hal di akademi Ada batasan seberapa banyak saya dapat membantu Paling-paling, saya bisa menawari anda sekitar 1 juta tael perak Petik 2 Cucu Yan terkejut sekaligus gembira Terima kasih kepala sekolah Angka ini sudah jauh melampaui ekspektasinya Jiang luofu tersenyum Saya juga akan berkunjung ke Glorious Sun City dan mencari gubernur Sang Mungkin ada cara agar hukuman itu diringankan Petik 2 Air mata mengalir di mata Cucu Yan Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih Kepala sekolah Jiang Jiang luofu berkata Tidak perlu berterima kasih padaku Kamu seharusnya senang karena kamu memiliki suami yang baik Petik 2 Ketika mereka berdua telah meninggalkan kantor Cucu Yan menatap Suan Tatapannya berkedip ke kiri dan ke kanan Ekspresinya menjadi rumit Dan dia akhirnya berkata Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan kepala sekolah Jiang? Bab 343 Tidak baik untuk apa-apa selain kalah Zuan tercengang Apa menurutmu ada sesuatu yang terjadi di antara kita berdua? Tanyanya sambil tertawa Cucu Yan merasa malu Sepertinya tidak mungkin Tapi kalian berdua lebih dekat dari yang aku harapkan Aku ingin sekali mengembangkan hubungan semacam itu dengannya Tapi aku akan mati karena satu tendangannya Kata Zuan dengan menyesal Aku semakin dekat dengannya karena hal-hal yang berkaitan dengan sekte bunga plum Saya kira suami anda benar-benar terlalu luar biasa Dia mengenali potensi saya sejak awal Dengan satu tatapan Dia tahu bahwa aku ditakdirkan untuk menjadi hebat Tunggu, sayang, kenapa kau pergi? Sai, kenapa tidak ada yang percaya padaku saat aku bicara? Petik 2 Keduanya meninggalkan akademi dan menuju ke perkebunan Klan Wang Setelah berbasa-basi seperti biasa Ekspresi Wang Fu menjadi bermasalah Keponakan saya Saya tahu saya harus membantu saudara Zong Tian Mengingat situasi ini Namun, anda tahu bahwa Klan Wang kami dalam kesulitan juga Saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membantu anda Petik 2 Cucu Yan penuh dengan pemahaman Paman, tentu saja saya tahu tentang masalah yang menimpa Klan Wang Saya tidak sedang mencari bantuan semacam itu dari anda hari ini Petik 2 Wang Fu terkejut Oh, lalu kenapa kamu datang? Saya perlu tahu berapa banyak orang di Klan Wang yang tahu tentang rencana penggunaan izin garam di muka ini Kata Cucu Yan Ekspresi Wang Fu mendung Apakah keponakan khawatir salah satu anggota Klan kita membocorkan rahasia ini Dan menyebabkan kerugian menimpa Bright Moon Duque? Cucu Yan menjawab Bukan itu yang saya maksud Saya jelas tidak mencurigai Paman Namun, Klan Sang memiliki mata-mata di mana-mana Ada kemungkinan bahwa orang lain tanpa disadari telah membocorkan informasi ini Petik 2 Itu tidak mungkin Wang Fu berkata dengan tegas Sebagian besar penjaga yang mengawal karavan tewas dalam serangan itu Hanya aku, Yuan Long, kepala pelayan, dan beberapa lainnya yang tahu tentang ini Dan setiap orang ini telah bersama Klan Wang selama beberapa dekade Mereka benar-benar dapat dipercaya Petik 2 Cucu Yan tersenyum saat mendengar jawabannya Sepertinya aku telah melakukan kesalahan Kalau begitu Momo-ngomong Apakah Paman punya saran untuk Klan Cu tentang situasi kita saat ini? Selain itu Adakah orang lain di Bright Moon City yang dapat kita ajak bicara untuk membantu meringankan upaya kita menyelesaikan masalah ini? Petik 2 Wang Fu dengan cepat menjawab Tentu saja saya kenal beberapa orang Namun, sekarang situasi ini sudah tidak terkendali Saya tidak yakin apakah ada dari mereka yang bisa membantu Petik 2 Ketika mereka meninggalkan Klan Wang Zuan berkata Kalian mengatakan bahwa ide untuk menggunakan izin garam sebelumnya diusulkan oleh Wang Fu Bukankah ada kemungkinan dia sudah pergi ke sisi Sang Hong? Mungkin mereka berkolusi melawan kita bersama Cucu Yan menggelengkan kepalanya Klan Wang dan Cu telah menjadi sekutu selama beberapa abad Dan ikatan kami semakin erat Saya tidak percaya ini masalahnya Meskipun itu tidak sepenuhnya tidak mungkin Namun, tidak ada artinya untuk terus mengejar masalah ini Prioritas utama kami masih menemukan cara untuk membantu Klan Cu melewati krisis ini Petik 2 Kamu benar? Zuan setuju Apa agenda selanjutnya? Kita akan pergi ke Klan Xie Kata Cucu Yan dengan nada serius Zuan juga melihat logika dalam hal ini Hanya ada sedikit klan dengan kekuatan untuk membantu Klan Cu keluar dari kesulitan mereka saat ini Baik Klan Yuan dan Zheng menentang Klan Cu, begitu pula Klan Wu dari komando tetangga Klan-klan ini tidak akan banyak membantu, jadi mereka ditinggalkan bersama Klan Xie Alasan Cucu Yan tidak beralih ke Klan Xie lebih dulu kemungkinan besar karena dia takut Rajaki mendukung mereka Namun, mereka sudah di ujung tali, jadi mereka harus mencobanya Keduanya tiba di perkebunan Klan Xie Pelayan di gerbang masuk untuk mengumumkan mereka, tapi beberapa saat kemudian berlari keluar, meminta maaf sebesar-besarnya Nona Mudacu, Tuan telah keluar untuk mengurus beberapa masalah, dan belum kembali Cucu Yan mengerutkan kening Apa kau tahu kemana Tuan Xie pergi? Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali? Petik 2 Pelayan itu menggelengkan kepalanya Maafkan aku, Nona Cu, ini bukan sesuatu yang pelayan seperti aku akan tahu Cucu Yan tampak kecewa Terima kasih untuk masalahmu Dengan itu, dia berbalik dan pergi Pelayan itu menghela nafas dalam hati saat dia mengagumi sosoknya yang pergi Nona pertama cubahkan lebih cantik dari rumor yang diklaim Dia juga sangat sopan dan sederhana Pelayan ini akan membual tentang percakapan singkat ini selama sisa hidupnya Kami pergi begitu saja Zuan tidak bisa membantu tetapi bertanya Apa lagi yang bisa kita lakukan? Cucu Yan menghela nafas Apakah Tuan Kota Xie benar-benar keluar? Atau apakah dia hanya mengabaikan kita? Itu tidak membuat perbedaan Jelas seperti apa sikapnya terhadap kita Petik 2 Zuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata Sebenarnya tidak sulit untuk memasuki Xie Isted Cucu Yan tercengang Kamu punya cara untuk masuk Zuan tersenyum misterius Lihat saja aku Ketika pelayan itu melihatnya berjalan Dia segera melambaikan tangannya dan berkata Tuan, klan kita tidak ada di sini Pria ini tidak terlihat lebih tampan dariku Bagaimana dia bisa menikah dengan Nona Chu? Zuan melemparkannya koin Saya tidak datang ke sini untuk melihat Tuan Xie Aku datang untuk bertemu dengan rindu pertama dari klanmu Petik 2 Dari kunjungan mereka sebelumnya ke akademi Dia tahu bahwa Xie Daoyun tidak pergi ke akademi hari ini Ahli waris dari klan berpengaruh Seperti klan Xie hanya menghadiri kelas Jika mereka menginginkannya Jika mereka sedang tidak mood Atau jika mereka memiliki masalah lain yang harus diselesaikan Mereka hanya akan membolos Mata pelayan itu berbinar saat dia menimbang Koin perak yang berat di telapak tangannya Oke, aku akan memberitahu Nona pertama kita tentang kedatanganmu Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa Nona pertama akan bertemu dengan Anda Petik 2 Zuan tersenyum Aku hanya ingin kamu memberitahunya siapa aku Pelayan itu menganggup dan berlari masuk Beberapa saat kemudian, dia muncul kembali Nona klan kita menyambut Tuan Muda Hamba itu benar-benar tidak percaya Nona muda mereka jarang menyambut tamu Namun dia segera mengizinkan Zuan masuk ketika dia berkunjung Dia belum pernah melihat Nona muda begitu bersemangat sebelumnya Zuan melambaikan tangannya ke arah Cucuyan Memberi isyarat agar dia masuk bersamanya Pelayan itu agak bermasalah Nona muda klan kita tidak mengatakan Zuan memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya Dia tidak melarangnya masuk, bukan Pelayan itu tercengang Dia tidak melakukannya Lalu apa masalahnya? Nona pertama klanmu dan milikku memiliki hubungan yang baik Zuan meraih Cucuyan dan berjalan langsung ke Sia Isted Sekarang setelah mereka berhasil masuk, menjadi tidak pantas bagi anggota klan Sia untuk mengusir mereka Mereka bertemu dengan Nona muda Cucuyan meraih lengan baju Zuan di sepanjang jalan Bagaimana kamu bisa begitu dekat dengan Nona Sia? Dia sangat mengenal sifat Sia Daoyun, karena mereka berdua berasal dari Brightmoon City Meskipun Nona Sia muda sering berpartisipasi dalam berbagai pertemuan puisi Dia jarang menerima pria di perkebunan Zuan tersenyum Ketika seorang pria tampan, wanita tidak bisa tidak memperlakukannya dengan lebih baik Cucuyan memelototinya, tapi menahan lidahnya Dia merasakan deja vu Hal yang sama terjadi di klan Seng juga Dia masuk melalui Nona muda klan Seng Setiap kecantikan di kota Brightmoon tampaknya memiliki semacam hubungan dengannya Dia menjadi khawatir Ah Zuan, kamu menyembunyikan banyak hal dariku Zuan mengangkat bahu Aku sudah memberitahu kalian banyak hal, tapi tidak ada dari kalian yang pernah percaya padaku Cucuyan hendak terus menekannya ketika dia melihat Sia Daoyun berjalan mendekat Senyum di wajah Sia Daoyun membeku saat melihat cucuyan Namun, dia dengan cepat pulih Aku bertanya-tanya apa yang membuat Tuan Muda Zu tiba-tiba mengunjungiku Ternyata dia hanya bertindak sebagai perantara untuk wanita cantik ini Petik 2 Zuan mengepalkan tinjunya meminta maaf Kami ingin bertemu dengan ayahmu yang terhormat Tapi kami ditolak Inilah satu-satunya cara kami bisa masuk Saya harap Nona Sia bisa membantu kami Petik 2 Sia Daoyun mendengus mengakui Dia berjalan dan memegang tangan cucuyan Suaranya lembut dan baik Aku juga telah mendengar tentang apa yang terjadi pada Brightmoon Duque Tolong jangan terlalu khawatir Bagaimanapun, dia adalah seorang duque yang dihormati Gubernur tidak akan berani melangkah terlalu jauh Petik 2 Cucuyan mengungkapkan rasa terima kasihnya Mereka berdua wanita cantik yang terkenal di kota Brightmoon dan bahkan sesama siswa Yang berarti mereka cukup akrab satu sama lain Mereka dengan cepat memulai percakapan Zuan mencibir bibirnya Ini adalah contoh sempurna dari hubungan plastik yang indah Mereka sebenarnya tidak dekat Jadi mengapa mereka harus berpura-pura seolah-olah mereka dekat Setelah mereka melanjutkan untuk beberapa saat Siedaoyun berkata sambil tersenyum Bagaimana dengan ini? Aku akan mengajak kalian berdua untuk melihat ayahku Saya yakin dia harus kembali sekarang Petik 2 Dia bukan orang bodoh Tidak mungkin dia secara terang-terangan mengekspos ayahnya Cucuyan sangat senang Terima kasih banyak Tidak ada masalah sama sekali Siedaoyun menganggup ke arahnya Di saat yang sama, dia menggunakan kesempatan ini untuk bergerak ke samping Zuan Kamu berhutang padaku sebuah lagu untuk ini Katanya pelan Zuan tahu bahwa ini adalah prasyarat Dan dia tidak punya pilihan selain setuju Tentu Dia mulai merenungkan lagu apa yang akan dia gunakan Meskipun mereka telah berbicara dengan tenang Tidak mungkin mereka bisa lepas dari telinga cucuyan Dia tampak sama sekali tidak terpengaruh di permukaan Tapi itu hanya topeng yang menyembunyikan rasa sok yang dia rasakan di dalam Ah Zudan Siedaoyun sebenarnya sedekat ini Kunjungan Kiyuhonglei sebelumnya cukup mengejutkan Tetapi ratu pelacur tiba-tiba terdiam Aman untuk berasumsi bahwa gadis itu memiliki motif tersembunyi untuk mengejar Zuan Dan sebenarnya tidak menyukainya Namun, dari apa yang dia lihat sejauh ini Kepala sekolah Jiang dan Siedaoyun tampak sangat dekat dengannya Dia juga tahu tentang hubungannya dengan Ji Xiaosi, Zheng Dan, dan guru akademi, Nona Sang Kekuatan aneh macam apa yang orang ini miliki Aku memang mengatakan bahwa aku tidak keberatan jika kamu mencari gadis lain Tetapi apakah kamu harus menangkap begitu banyak dari mereka Si Yi sedang duduk santai di ruang kerjanya ketika dia menerima kabar bahwa putrinya akan membawa dua anggota klancu untuk menemuinya Senyumnya langsung membeku Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata Anak perempuan benar-benar baik untuk apa-apa selain mengalami kerugian Dia merasa bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk bergerak Dan klancu perlu diperas lebih jauh terlebih dahulu Sekarang, Siedaoyun benar-benar mengacaukan rencananya Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bab 344, melawan kembali Ketika dia melihat kelompok cucu yang tiba Kerutan Siedaoyun langsung berubah menjadi senyuman Keponakan yang terhormat, saya baru saja kembali Dan mendengar bahwa Anda mencari saya Saya khawatir Anda mungkin sudah pergi Petik 2 Zuan menggeleng Orang-orang ini semuanya sangat licik Dia jelas ada di rumah selama ini Dia telah menolak untuk bertemu dengan mereka sebelumnya Namun dia sekarang berpura-pura tidak terjadi apa-apa Cucu yang jelas terbiasa dengan hal-hal seperti itu Senyumannya tidak menunjukkan ketidakpuasan Cucu yang menyapa paman Siedaoyun Tidak bagus menjadi pamanmu sekarang Siedaoyun menghela nafas Gadis ini tidak memanggilnya dalam kapasitas resminya sebagai tuan kota Tetapi memanggilnya sebagai paman Dia jelas ingin berbicara dengannya sebagai teman dari Kelancu Saya memiliki gambaran kasar mengapa Anda ada di sini Kelancu Anda benar-benar mendapat masalah besar kali ini Kamu selalu menjadi gadis berkepala dingin Cucu Zongtian jelas tidak berpikir jernih Mengapa Anda setuju dengan ini juga? Petik 2 Cucu yang berkata dengan murung Banyak hal yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan Bisnis garam haram merajalela Dengan keadaan pengeluaran kami Kelancu tidak dapat memenuhi kebutuhan Ketika izin garam dicuri Kami tidak punya pilihan Kelan lain selalu melakukan ini selama bertahun-tahun Dan itu telah menjadi kebiasaan tidak tertulis Kami tidak pernah menyangka Gubernur Sang akan Menegakkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh Petik 2 Banyak pelaku usaha pergaraman yang sebelumnya Telah kehabisan izin usaha pergaraman Jika mereka mematuhi aturan secara ketat Biaya penjualan garam akan naik jauh lebih tinggi Dan tidak ada yang bisa membeli garam untuk dikonsumsi Itulah mengapa klan yang terlibat dalam perdagangan diam-diam Setuju untuk mengabaikan penggunaan beberapa izin garam sebelumnya Para komisaris garam semuanya berhubungan baik dengan Kelancu Dan semua pihak telah hidup berdampingan secara harmonis Sementara Cu Zong Tian adalah kepala klan Siapa yang mengira Sang Hong akan melakukan tindakan seperti itu? Sia Yi menghela nafas Meskipun itu adalah kebiasaan tidak tertulis Begitu Anda menentang pengadilan Anda menjadikan diri Anda sendiri sebagai target potensial Suara cucu yang cemberut Kami tahu ini masalah yang merepotkan Itulah mengapa kami perlu meminta bantuan Paman Sia Petik 2 Sia Yi tersenyum pahit Kamu tahu bahwa aku hanyalah tuan kota yang tidak penting Gubernur Sang adalah atasan langsung saya Dan dia bertindak atas perintah Kaisar Saya tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Bahkan jika saya ingin Petik 2 Wajah cucu yang menjadi gelap Dan dia menjadi diam Sia Yi melanjutkan Meskipun aku tidak bisa melakukan apa-apa Ada seseorang yang bisa Cucu yang tetap diam Sia Yi memiliki senyum di wajahnya Suasana aneh mulai merasuki ruangan Zuan bingung Permainan macam apa yang mereka mainkan Siapa? Sia Yi tidak menjelaskan dirinya sendiri Saya yakin keponakan saya tahu Cucu yang akhirnya angkat bicara Paman, kamu pasti menyadari prinsip-prinsip Yang selalu dipegang oleh klan cu kita Sia Yi menatapnya dengan penuh arti Terkadang, tidak mudah untuk tetap netral Seringkali harganya sangat mahal Petik 2 Cucu yang bangun Maaf mengganggu Anda hari ini Saya harap Paman tidak tersinggung Petik 2 Si Yi segera bangkit dan mendesaknya untuk tinggal Nak, kenapa kamu terburu-buru pergi? Bagaimana dengan ini? Karena kami memiliki hubungan yang begitu dekat Saya akan bersikap lebih langsung Si Yi berhenti sejenak untuk menemukan kata yang tepat Saya tidak akan menyarankan Anda semua untuk memilih satu sisi Namun, jika klan Anda bersedia menyerahkan item tertentu Seseorang secara alami akan melangkah maju untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini Petik 2 Wajah cucu yang menjadi mendung Keheningan meluas Sebelum dia akhirnya berkata Saya akan mempertimbangkan ini dengan hati-hati nanti Mata Si Yi berbinar Untung saja dia tidak langsung menolaknya Itu sudah bisa diduga Ini bukan masalah kecil Anda juga dapat mendiskusikan ini dengan anggota klan kami yang lain Petik 2 Ketika mereka berdua meninggalkan Sia Istet Zuan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lebih lama lagi Apa sih yang dibicarakan Tuan Kota Sia? Dia menyimpulkan dari percakapan mereka bahwa Sia Yi menasihati mereka untuk berpihak pada Rajaki Setelah cucu yang menolak, dia mengusulkan sesuatu yang lain Zuan sama sekali tidak tahu apa benda kedua ini Cucu yang ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepadanya Ah Su, kamu bukan orang luar lagi Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui Apa yang City Lord bicarakan adalah buku akun Petik 2 Dia menjelaskan keseluruhan cerita di balik buku akun Zuan sangat marah Bukankah Sia Yi ini mendapat untung dari kemalangan kita? Dia tiba-tiba teringat bahwa Pemian Man telah memintanya untuk membantunya mencari buku rekening juga Saat itu, dia telah memberitahunya bahwa itu berisi transaksi senjata dan bisnis garam pelancu Sekarang, dia tahu bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya Sai, dunia ini benar-benar tempat yang menakutkan Di permukaan, dia terlihat seperti orang kepercayaan cucu yang Tetapi hal yang dia kejar itu bisa menjatuhkan seluruh klan Dia merasa tidak nyaman ketika memikirkan hal ini Meskipun Pemian Man bertindak munafik terhadap klan cu Dia selalu memperlakukannya dengan baik Dia tidak tahu harus berpikir apa lagi Cucu yang menghela nafas Kami sudah digantung seperti daging di atas balok pencacah Bahkan jika dia ingin memanfaatkan kita Apa yang bisa kita lakukan? Petik 2 Zuan tersentak dari Linglung Apakah Anda benar-benar berencana untuk memberinya buku rekening? Tentu saja tidak Saya hanya tidak ingin menunjukkan permusuhan yang terang-terangan Cucu yang menjawab Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Saya sebenarnya agak bingung Mengapa Anda tidak menggunakan senjata yang begitu kuat? Petik 2 Manfaatkan itu Cucu yang tercengang Bagaimana kami bisa memanfaatkannya? Zuan berkata Ini pada dasarnya adalah senjata nuklir Ahem Jangan tanya saya apa itu senjata nuklir Apa yang saya katakan adalah bahwa mata pencaharian begitu banyak pejabat penting ada dalam genggaman Anda Kamu bisa menggunakan ini untuk mengancam mereka Petik 2 Cucu yang mengerutkan kening Bukankah itu akan membuat mereka semua melawan kita? Kelancu sudah hampir selesai Mengapa Anda begitu peduli tentang itu? Kata Zuan Kami selalu menjaga hubungan baik dengan mereka Mungkin mereka masih bersedia membantu kami Mengingat sejarah kami Jika kita memprovokasi mereka seperti ini Apa yang menghentikan mereka dari berdiam diri saat kita membutuhkan? Suara Cucu yang dipenuhi dengan kekhawatiran Kamu benar-benar khawatir tentang semua hal yang salah? Kata Zuan Kalau begitu, biarkan aku menanyakan ini padamu Kelancu telah dalam masalah begitu lama sekarang Namun berapa banyak dari orang-orang ini yang datang membantu kita? Petik 2 Cucu yang membuka mulutnya Tapi tidak ada suara yang keluar pada akhirnya Zuan menghela nafas Jika saya adalah mereka Saya akan berdoa agar Kelancu akan menemui ajalnya lebih cepat daripada nanti Dengan cara itu, tidak ada lagi yang akan memiliki pengaruh atas mereka Mengapa salah satu dari orang-orang ini bersedia membantu Anda? Petik 2 Tidak heran Cucu yang tidak bodoh Dia baru saja kewalahan dengan situasi keseluruhan sebelumnya Sekarang setelah Zuan menunjukkannya padanya Hari itu tampak cerah Lalu apa yang harus kita lakukan? Temukan orang-orang itu dan ancam mereka Kata Zuan Jika mereka tidak membantu kita Maka kita akan mengalahkan mereka bersama kita Berdasarkan apa yang Anda katakan Orang-orang itu sudah tersebar di seluruh istana kekaisaran Mereka pasti kekuatan besar yang harus diperhitungkan Kelancu terus mengalami kemunduran karena sangkian diam-diam bertindak melawanmu Bahkan jika kita menangani masalah saat ini mengenai izin garam di muka Sang Hong akan menemukan cara lain untuk menangani Kelancu Kami akan kalah pada akhirnya Itulah mengapa kita perlu mencabut masalah ini dari akarnya Kita tidak hanya harus membebaskan Kelancu dari krisisnya saat ini Kita juga harus menyingkirkan Sang Hong Jika apa yang Anda ceritakan tentang buku akun itu benar Orang-orang ini pasti memiliki kemampuan untuk membantu kami menghilangkan sakit kepala ini Yaitu Sang Hong Namun, ini hanya berhasil jika Anda memaksa mereka Petik 2 Cucu yang tetap diam untuk waktu yang lama Tatapannya perlahan menjadi tegas Oke, saya akan mengunjungi ibu kota Orang-orang seraka ini telah mengambil begitu banyak dari kami selama bertahun-tahun Namun Kelancu selalu membersihkan setelah mereka Sekarang saatnya bagi mereka untuk melakukan sesuatu untuk Kelancu Petik 2 Bab 345 Buku Akun Zuan tertawa Kedengarannya bagus Aku akan pergi bersamamu Cucu yang menggelengkan kepalanya Tidak, tolong tetap di belakang Zuan bingung Mengapa dia merasa seperti menembak dirinya sendiri di kaki Dia tidak akan menyarankan bahwa jika dia tahu ini akan menjadi bagaimana jadinya Ah Su, kata Cucu yang Ayah saya saat ini ditahan oleh Sang Hong Jika saya pergi juga Hanya ibu saya dan Huan Zhao yang akan ditinggalkan di rumah Anda tahu bahwa paman kedua dan ketiga selalu mendambakan posisi kekuasaan yang dipegang oleh cabang manusia kita Belum lagi Kelancang, Wu, Zeng, dan Yuan semua menatap kami seperti harimau yang menunggu untuk menerkam juga Bagaimana saya bisa merasa nyaman Dengan masalah yang muncul baik di dalam klan maupun di luar Huan Zhao masih belum dewasa Dan ibuku agak pemarah Jika saya pergi Mereka pasti akan menimbulkan masalah Petik 2 Zuan memasang ekspresi bermasalah Sayang, kamu tahu bagaimana perasaan ibumu tentang aku Tidak mungkin dia akan mendengarkanku Tidak ada gunanya aku tinggal di belakang sama sekali Petik 2 Ibuku sebenarnya tidak membencimu Dia hanya bertindak seperti itu sebelumnya karena mengkhawatirkanku Cucuyan memegang tangannya Ah, Zuu, selama ini kami benar-benar melakukan kesalahan padamu Zuan melingkarkan lengan di pinggangnya Bagaimana saya bisa merasa bahwa saya telah dianiaya ketika saya memiliki istri yang begitu cantik menemani saya setiap malam Pipi cucuyan menjadi merah Dia tidak bisa menahan dengusan Kamu sangat menyebalkan Zuan menariknya ke pelukannya Tapi sayang, aku tidak merasa nyaman membiarkanmu pergi ke ibu kota sendirian Cucuyan berkata sambil tersenyum Aku bepergian sendirian sebelum bertemu denganmu Selain itu, kultivasi saya masih lebih tinggi dari Anda Huff Petik 2 Wajah Zuan menjadi gelap Apakah Anda harus menggosok garam di luka itu? Ini benar-benar tempat yang menyakitkan baginya Dia memiliki segala macam tipuan Namun gadis-gadis di sekitarnya semuanya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya Bahkan budidaya bocah Chu Huan Zhao itu lebih tinggi darinya pada awalnya Dia bahkan mengganggunya untuk jangka waktu tertentu Cucuyan bersandar di bahunya Ah Su, aku tahu kau berbeda dari apa yang dipercayai seluruh dunia tentang dirimu Kamu benar-benar luar biasa Dan aku yakin kamu akan melindungi ibu dan adik perempuanku selama aku pergi Petik 2 Tolong jangan berharap terlalu tinggi padaku Meskipun dia mengatakan ini Pujian cucuyan membuatnya merasa sangat gembira Dia merasa seolah-olah berada di awan sembilan Ketika mereka kembali ke perkebunan Klan Chu Cucuyan mengadakan pertemuan dengan Qin Wan Ru dan Chu Huan Zhao Dan memberi tahu mereka rencananya Qin Wan Ru sangat bersemangat Sempurna Kami seharusnya memulai serangan balik kami sejak lama Ayahmu adalah orang yang luar biasa Tapi dia terlalu bimbang Kita sudah diserang dari semua sisi Bagaimana kita bisa terus begitu khawatir tentang bagaimana jika Petik 2 Zuan mendecakan lidahnya saat mendengar ini Wanita ini benar-benar pemarah Tidak pernah menarik pukulannya Chu Huan Zhao tampak enggan Kakak, berapa lama kamu akan pergi? Cucuyan memeluk adik perempuannya dan berkata dengan lembut Jika semuanya berjalan lancar Saya akan kembali dalam tiga bulan Jika tidak Bisa memakan waktu setengah tahun Anda harus mendengarkan ibu dan saudara ipar Anda saat saya pergi Dan Anda tidak bisa bermain-main lagi Petik 2 Chu Huan Zhao memberikan pengakuannya Jangan khawatir Saya tidak akan menimbulkan masalah Peristiwa baru-baru ini tampaknya telah membantunya tumbuh dewasa Kin Wan Ru agak kaget Memberitahu Huan Zhao untuk mendengarkannya adalah satu hal Mengapa dia harus mendengarkan kakak iparnya juga Namun Huan Zhao bahkan belum marah Dia dengan rela menerima ini tanpa sedikitpun perlawanan Chu Huan Zhao memberikan buklet kepadanya Ibu Tolong jaga buku rekening ini untuk saya Saya tidak ingin membawa ini ke ibu kota Petik 2 Dia jelas tidak bisa membawa kartu trufnya Terutama jika dia akan memprovokasi dan mengancam orang-orang ini Dia tidak bisa mengambil risiko bahwa buku ini akan jatuh ke tangan musuh Terutama jika orang-orang ini memutuskan untuk melepaskan semua pengekangan dan entah bagaimana menculiknya Secara alami, Kin Wan Ru tahu apa yang dia pikirkan Dia dengan hati-hati menyimpan buklet itu Jangan khawatir, ibu akan menjaganya sampai aku mati Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Nyonya, kami belum mencapai tahap seperti itu Tolong jangan katakan hal-hal yang tidak menyenangkan Petik 2 Kin Wan Ru memelototinya Tetapi untuk pertama kalinya, dia tidak membantah Suara Chu Huan Zhao diwarnai dengan kekhawatiran Kakak, apakah kamu akan berada dalam bahaya? Cucu Yan mengusap kepalanya Jangan khawatir Huan Zhao Mengingat tingkat kultifasi kakakmu Menjaga diri sendiri bukanlah masalah Meskipun kakak besar kuat, ada begitu banyak orang tua aneh di ibu kota Bagaimana jika kentut tua itu berhati-hati dan menargetkanmu entah bagaimana Meskipun Chu Huan Zhao sering berperilaku riang, bukan berarti dia bodoh Cucu Yan tersenyum Tampaknya bahkan adik perempuannya mulai membuat perhitungan yang masuk akal Jangan khawatir, selama buku rekening itu ada Tak satupun dari orang-orang itu yang berani bergerak melawanku Petik 2 Dia kemudian menoleh kedua lainnya dengan ekspresi serius Ibu, Ahsu, aku akan sering mengirimimu surat, supaya kamu tahu aku aman Jika anda tidak menerima berita apapun dari saya selama beberapa hari Itu berarti sesuatu telah terjadi pada saya Jika itu terjadi, anda harus melanjutkan dan mengekspos isi buku akun Seluruh kelancu kami ditempa di medan perang, melalui kerja keras dan tekat Kami tidak takut menjatuhkan semua orang bersama kami Petik 2 Kin Wanru dengan erat mencengkeram tangan putrinya Sambil menahan emosinya, dia memanggil nama putrinya Cucu Yan Meskipun dia berkemauan keras, dia tetaplah seorang wanita Sesuatu yang buruk telah terjadi pada suaminya Putrinya sedang melakukan perjalanan ke tempat yang tidak diketahui Dan masa depan klancu diselimuti kabut Tidak dapat dipungkiri bahwa sisi lembutnya akan muncul ke permukaan Melihat ibu mereka seperti ini, kedua putrinya tidak bisa lagi menahan diri Zuan secara tidak sadar ingin memisahkan mereka Tetapi dia tahu bahwa akan sangat buruk baginya untuk mengatakan apapun saat ini Karena itu, dia membiarkan mereka bersenang-senang Lebih baik melepaskan semuanya sekarang Daripada membiarkannya membusuk di hati mereka Ketiga wanita itu menangis bersama untuk beberapa saat Lalu perlahan-lahan menjadi tenang Baru saat itulah Kin Wanru tampaknya menyadari bahwa Zuan masih ada di sana Wajahnya memerah, dan dia dengan cepat menegakkan tubuh Buru-buru menyeka air mata yang membasahi pipinya Ngomong-ngomong, Cuyang, karena kamu akan pergi ke ibu kota Kunjungi saudara ketiga Ketigamu, dia sendirian di ibu kota selama bertahun-tahun Kami benar-benar mengecewakannya Petik 2 Zuan sudah lama tahu bahwa putra Bung Suklan Chu Sedang belajar di ibu kota Sayang sekali mereka belum pernah bertemu Saya ingin tahu apakah saya akan cocok dengan saudara ipar ini Saya kira tidak masalah apakah kita cocok atau tidak Jika itu yang terjadi, saya hanya akan berteriak Dan kemudian kita akan menjadi sahabat terbaik Chu Chuyan mengangguk Aku akan Juga, cari kakekmu jika kamu butuh bantuan Kin Wanru menasihatinya Kilatan pemahaman tiba-tiba melanda Zuan Klan Chu adalah seorang duke Bagi seseorang seperti Kin Wanru untuk menikahi Chu Zhongtian Dan bahkan mencegahnya memiliki selir setelah bertahun-tahun ini Dia harus memiliki silsilahnya sendiri Hanya saja tidak ada seorang pun di perkebunan ini yang pernah menyebutkan sisi keluarganya Chu Chuyan sepertinya tidak yakin Bu, bukan klan kakek dan klan Chu kita Darah lebih kental dari air Dia tidak akan menutup mata Tidak saat keadaan begitu mengerikan Kin Wanru ragu-ragu sedikit sebelum menambahkan Jika dia benar-benar tidak berperasaan Maka kamu bisa mencari bibimu Dia pasti akan membantumu Petik 2 Senyum muncul di wajah Chu Chuyan ketika dia mendengar Kin Wanru menyebut bibinya Baik Ketika mereka kembali ke Unvoi Chat Residence Zuan bertanya kepada Chu Chuyan Ibumu punya adik perempuan Ya, Chu Chuyan mulai mengemasi barang-barangnya Apakah dia saudara-saudara? Tentu saja, bibiku selalu memperlakukanku dengan baik Tapi aku sudah lama tidak bertemu dengannya Senyum tipis muncul di bibir Chuyan saat dia teringat akan masa lalu Oh, jawab Zuan Sebuah pikiran terlintas di benaknya Ngomong-ngomong Anda harus ingat bahwa Anda mengancam orang-orang itu untuk membantu dan tidak memohon bantuan mereka Dia mengingatkannya Jangan melakukan hal bodoh demi kepentingan klan Chu Chuyan tercengang Bodoh Zuan ragu-ragu menjelaskan Misalnya, beberapa klan mungkin menuntut Anda tidak bersalah sebagai salah satu syarat mereka untuk membantu klan Chu Anda sama sekali tidak bisa menyetujui hal-hal seperti itu Acara TV melodramatis dari dunia sebelumnya merajalela dengan plot sampah seperti ini Dia pasti tidak ingin melihat itu terjadi padanya Jadi dia memperingatkannya sebelumnya sebagai tindakan pencegahan Chu Chuyan tersenyum Ya ampun, apakah kamu mulai cemburu? Zuan mendengus Aku hanya memperingatkanmu Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu Selain itu, wajah Chu Chuyan sedikit memerah Dalam hatiku, tidak ada pria lain yang bisa dibandingkan denganmu Zuan diliputi emosi saat mendengar ini Dia menggendongnya dan berjalan menuju tempat tidur Tunggu, Chu Chuyan panik Dia mengeluarkan sebuah buku Simpan ini dengan benar Zuan melihatnya Itu tertulis dengan kata-kata besar di sampulnya Istri yang dimanjakan manis 99 hari mencari cinta dari pedang abadi Bab 346, Cara Lain Zuan tercengang Apa-apaan? Mengapa kamu memberikan ini padaku? Petik 2 Wajah Chu Chuyan semakin memerah Saya akan keluar untuk urusan resmi Jadi tidak pantas bagi saya untuk terlihat membaca buku ini Aku ingin kamu menjaganya tetap aman Petik 2 Zuan benar-benar tercengang Tentunya tidak ada yang akan menyentuhnya Bahkan jika kamu meninggalkannya di kamarmu Cucuyan berkata Tidak mungkin Aku akan mati karena penghinaan jika ada di keluarga ku yang melihatnya Petik 2 Zuan tertawa Jadi, nona cu pertama kita juga takut malu Lagipula, saya rasa buku ini benar-benar memalukan Kehidupan sosial saya mungkin akan tamat juga jika saya ketahuan dengan buku ini Masa bodoh Anda satu-satunya yang tahu tentang ini sekarang Jadi ini adalah rahasia di antara pasangan Anda tidak bisa membiarkan orang lain tahu Cucuyan membenamkan kepalanya di dadanya Jelas, dia sudah sangat malu Oke, oke Aku akan menyimpannya untukmu Dia jarang melihatnya bertingkah seperti remaja Zuan menghirup aroma rambutnya Merasa sangat segar Kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membiarkan orang lain melihatnya Dan kamu tidak bisa kehilangannya Saya masih ingin terus membacanya ketika saya kembali Mata cucuyan penuh harap Zuan terkejut Itu hanya satu buku Kamu masih belum menyelesaikannya Petik 2 Cucuyan cemberut Saya tidak punya banyak waktu untuk membaca Selain itu, tidak bisakah saya membacanya perlahan jika saya mau Petik 2 Tentu saja bisa Tentu bisa Zuan tersenyum Aku akan melakukan ini untukmu Tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku juga Apa itu? Cucuyan bertanya dengan rasa ingin tahu Zuan tersenyum jahat Dia mendekat ke telinganya dan membisikkan sesuatu dengan pelan Wajah cucuyan langsung memerah Tidak mungkin Kalau begitu aku juga tidak akan melakukannya Zuan mendengus Kamu, cucuyan ingin menggigitnya Zuan sudah membawanya ke tempat tidur Dia langsung membuka pakaiannya Dan menarik selimut ke atasnya Sekarang tenggelam karena mereka berdua akan berpisah untuk sementara waktu Cucuyan juga menjadi lebih proaktif Dia memeluk suaminya dan menyambutnya dengan cara yang paling lembut Setelah beberapa lama Zuan kembali membisikkan permintaannya ke telinganya Seluruh wajah cucuyan merah Tapi dia tidak menolaknya kali ini Dia hanya menatapnya dengan campuran pesona dan kepahitan Kemudian, dia berbalik Pemandangan indah ini cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila Bagaimana Zuan bisa menahan lebih lama lagi Dia menerkamnya dengan raungan harimau Sebelum fajar keesokan harinya Cucuyan sudah siap berangkat ke ibu kota Dia pergi melalui pintu samping kecil Tanpa pengiriman besar-besaran Mereka tidak ingin orang lain tahu tentang ini Qin Wanru dan Cu Huan Zhao memandang dengan enggan Kak, kenapa kulitmu terlihat bagus hari ini? Kata Cu Huan Zhao tiba-tiba Suaranya penuh rasa ingin tahu Wajah cucuyan memerah sepenuhnya saat mendengar ini Mungkin, mungkin aku bisa tidur nyenyak tadi malam Cu Huan Zhao ingin menyelidiki lebih jauh Tetapi Qin Wanru menghentikannya Dia diam-diam menatap Zuan Ekspresinya tampak sedikit aneh juga Wajah Zuan menjadi suram Kata-kata Huan Zhao telah membuat cucuyan terlalu malu Untuk mengucapkan selamat tinggal padanya Saat dia melihat siluet indah cucuyan menghilang kekejauhan Zuan tidak bisa menahan perasaan kehilangan Di pagi hari, Qin Wanru tampak kurus dan pucat Peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini jelas membuatnya lelah secara fisik dan emosional Dia telah menghabiskan sepanjang malam untuk mengkhawatirkan keselamatan putrinya Dan dia juga harus mengantarnya pagi ini Dia akhirnya mencapai batasnya Ah Su, tolong bawa Huan Zhao ke Akademi Perintahnya Dengan kelancu terus-menerus diterpabadai Akademi telah menjadi tempat yang relatif lebih aman Bagaimanapun, Akademi memegang status khusus di dinasti Zhou Agung Tidak ada faksi yang memilih untuk menimbulkan masalah di Akademi Guru Akademi juga memiliki kultivasi tingkat tinggi Sebagian besar kekuatan lain tidak berani memprovokasi mereka Qin Wanru berhenti sejenak sebelum melanjutkan Saya pernah mendengar bahwa Anda memiliki tempat tinggal di Akademi Iya, Zhu An mengangguk Dia tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini padanya Qin Wanru berkata Huan Zhao harus tinggal di sana sekarang Kalian berdua harus tinggal di sana selama kalian bisa Petik 2 Apa? Chu Huan Zhao berteriak kaget Jantungnya mulai berdebar kencang Dia menyelinap ke arah Zhu An Lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya Zhu An mengerutkan kening Jelas ada sesuatu yang salah Mengapa Anda menyarankan ini? Nyonya Tidak ada yang serius Untuk beberapa alasan aneh Kelopak mata saya terus-menerus bergerak-gerak akhir-akhir ini Aku hanya punya firasat buruk tentang ini Qin Wanru mengusap pelipisnya Kelancu sedang menghadapi masa-masa sulit Saya khawatir saya tidak akan tepat waktu untuk melindungi Anda berdua jika sesuatu terjadi Jadi saya ingin Huan Zhao berlindung di Akademi Di sana, setidaknya, keamanan Anda harus dijamin Petik 2 Tapi, Qin Wanru mengubah topik pembicaraan Tatapan tajamnya menusuk tengkorak Zhu An Ah Zhu, kamu tidak bisa Menindas Huan Zhao Apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Zhu An langsung tersinggung ketika dia merasa bahwa karakter moralnya sedang dipertanyakan Tapi bukan itu intinya Aku berjanji pada cucu Yan bahwa aku akan melindungi kalian semua Bagaimana saya bisa bersembunyi di Akademi? Petik 2 Kamu akan melindungiku? Qin Wanru mendengus Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi Implikasinya jelas Zhu An tidak repot-repot membela diri Dia tidak benar-benar ingin membual tentang dirinya sendiri Jadi dia memutuskan untuk membiarkannya memikirkan apa yang dia inginkan Chu Huan Zhao juga tersentak dari linglung Bu, aku tidak ingin tinggal di Akademi Aku ingin tinggal bersamamu di rumah Petik 2 Meski tinggal bersama kakak iparnya di kediaman staff itu menggiurkan Ibunya juga penting baginya Baiklah, kalian berdua bisa memilih tempat yang menurutmu paling baik untuk tinggal Tergantung situasinya Aku akan mengirim beberapa penjaga klan untuk menemani kalian berdua ke Akademi Qin Wanru memberikan beberapa instruksi Lalu masuk ke dalam sendiri Zhu An dan Chu Huan Zhao menuju ke Akademi bersama Kakak ipar, menurutmu kakak perempuan akan sukses kali ini Jangan khawatir, dia pasti akan berhasil Kakak ipar, apakah menurutmu klan Chu akan bertahan? Itu akan Kakak ipar, maukah kamu selalu tinggal bersama kami? Aku akan Percakapan mereka beralih ke penjaga yang berjalan di belakang mereka Dan mereka semua menghela nafas Rindu kedua semakin terikat pada Tuan Muda Cheng Shu Ping dengan sombong mengangkat taruhan mereka lagi Dia mendesak semua orang untuk membayar Nyonya sudah memberikan izin Nona kedua untuk tinggal dengan Tuan Muda di Akademi di masa depan Dia bahkan menginstruksikan kami untuk tidak membuat keributan tanpa alasan Apakah ini masih belum cukup? Petik 2 Itu tidak mengatakan apa-apa Sekarang guru dalam masalah Apa salahnya membiarkan dia tinggal di Akademi demi keselamatannya sendiri? Salah satu penjaga, Zhou Lujun, membalas Apa yang Anda tahu? Nona kedua tidak punya tempat tinggal di sekolah Jadi di mana lagi dia akan tinggal selain dengan Tuan Muda? Cheng Shu Ping terkikik Saya pernah mendengar bahwa asrama Akademi sangat pribadi Begitu mereka mengunci pintu, tidak ada orang lain yang bisa masuk dari luar Mereka berdua akan sendirian Bukankah itu berarti Nyonya sudah? Petik 2 Feng dan Yu gelisah Kamu mungkin benar Jiao Sanhe memukul punggungnya Benar pantatku Hari lain yang mereka butuhkan untuk menikah adalah hari lain kami tidak akan mengaku kalah Petik 2 Berapa lama saya harus menunggu itu? Cheng Shu Ping jelas tidak senang Jiao Sanhe berkata, pertunangan juga baik-baik saja Cheng Shu Ping bertanya, bagaimana jika nasinya sudah matang? Satu Yang lain semua menatapnya dengan ekspresi aneh Orang ini alami dalam pacaran bencana Tidak heran dia diusir untuk bekerja di dapur Setelah melihat Chu Huan Zhao ke kelas Zuan pergi mencari Zheng Dan Dia tidak tertarik membuang-buang waktu mencoba mendiskusikan situasi klancu saat ini dengan anggota senior Akademi Dia datang kali ini karena dia telah memikirkan cara lain untuk membantu klancu keluar dari kesulitan mereka Dia tidak ingin Cucu Yan memikul beban sendirian Dia ingin menanggung sebagian beban juga Beberapa siswa sudah hadir ketika dia akhirnya mencapai kelas langit Namun, Zuan tidak membiarkan ini mengganggunya Dia berjalan menuju Zheng Dan dan memberi isyarat agar dia keluar untuk mengobrol Tanpa diduga, Zheng Dan tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak Dia tersenyum dan berkata Guru Zhu, saya seorang wanita yang sudah bertunangan Namun Anda selalu mencari saya Saya kadang-kadang harus menolak Anda untuk menghindari kecurigaan Bukan Petik 2 Zuan tidak terhibur Gadis ini masih berakting Wu Qing, yang duduk di dekatnya Mengejeknya juga Ya ampun, bukankah ini pertama kali suami nona Chu Mengapa Anda berlari ketunangan orang lain sepanjang hari Mungkinkah nona pertama Chu tidak mengikatmu dengan baik Atau apakah klan Chu tidak lagi tampak hebat bagimu Petik 2 Bab 347, Laut Kecemburuan Zuan menatapnya ke samping Aku ingin tahu anjing klan mana yang membuat begitu banyak suara Wu Qing meledak dalam amarah Dia membanting telapak tangannya ke atas meja dan bangkit berdiri Siapa yang kamu maksud? Anda telah berhasil menguasai Wu Qing untuk mendapatkan 335 poin kemarahan Pan Long dan Fu Feng, yang berada di dekatnya, melompat ke pertahanannya Kamu berani menyebut nona Wu muda kita seekor anjing Kamu benar-benar punya nyali Petik 2 Persis, kata-katamu sangat kasar Saya rasa itu yang diharapkan dari orang biasa Meskipun klan Chu menerima Anda Tidak mungkin Anda belajar bertindak seperti bangsawan secepat ini Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Pan Long untuk mendapatkan 233 poin kemarahan Anda telah berhasil menguasai Fu Feng untuk 233 poin kemarahan Zuan mendengus Aku tidak mengatakan siapa anjing itu Tapi karena kalian berdua melompat begitu bersemangat Sejujurnya, bagaimana kalian berdua bisa mengasosiasikan nona mudamu dengan seekor anjing? Apakah kalian sangat membencinya? Apakah kamu akhirnya tidak bisa menahan kebencianmu? Petik 2 Benar saja, perhatian Wu Qing beralih ke mereka Dia memandang kedua pengawalnya dengan curiga Zuan tersenyum saat dia melihat adegan ini dimainkan Sebagai master troll di forum online di dunia masa lalunya Dia memiliki lebih dari cukup trik di bawah ikat pinggangnya Tentu saja tidak Kami tidak akan pernah berani memperlakukan nona Wu muda dengan tidak hormat Pan Long dan Fu Feng langsung membela diri dengan panik Zuan tidak tertarik lagi pada keduanya Mahasiswa Zheng, saya melihat Anda memiliki bakat yang kuat dalam aritmatika Dan saya ingin memupuk bakat itu dengan baik Saya ingin menjadikan Anda asisten pengajar Silakan ikut saya ke kantor saya Petik 2 Zheng dan berkata sambil tersenyum Terima kasih, Guru Su Sekarang dia memiliki alasan yang sah Dia tidak menunjukkan keraguan lebih lanjut Dia bangkit dan berjalan bersamanya ke kantornya Meninggalkan Wu Qing dan dua lainnya untuk berdebat di antara mereka sendiri Siswa lain di kelas memulai diskusi yang memanas Asisten dosen Ini adalah pertama kalinya saya mendengar siswa dipanggil untuk menjadi siswa Petik 2 Zheng dan benar-benar diberkati Cih, ini hanya kelas aritmatika Saya tidak akan menjadi asisten untuk sesuatu seperti itu bahkan jika saya diminta Petik 2 Persis Kenapa aku merasa orang itu melakukan ini karena dia naksir Zheng dan Menurutku tidak Istrinya sendiri sudah sangat cantik Petik 2 Tiba-tiba teringat bahwa seekor babi seperti Zuan berhasil menjerat Dewi Cucuyan Semuanya mengutuk pada saat bersamaan Sialan semuanya Banjir poin rage membuat Zuan merasa senang Murid-murid ini sangat lucu Mereka selalu menyumbangkan begitu banyak poin rage padanya Zheng dan mengikuti beberapa kaki di belakang Zuan Menjaga jarak yang tepat antara pria dan wanita Sepanjang jalan, para siswa yang melihat mereka penuh dengan pujian untuknya Nona muda Zheng benar-benar teladan kebajikan Tingkah laku dan rasa kesopanannya sempurna Ketika mereka akhirnya mencapai tempat tanpa orang yang melihatnya Zheng dan segera kehilangan penampilannya yang baik dan tenang Dia melemparkan dirinya ke pelukan Zuan dan menghujaninya dengan ciuman Zuan mencubitnya Apakah kamu tidak mengolok-olok saya sedetik yang lalu? Zheng dan berteriak Dia menatapnya dengan mata berbinar Kami berada tepat di depan semua orang sekarang Aku tidak bisa hanya menunjukkan kepada mereka seberapa dekat kita, bukan? Petik 2 Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk menenangkan perasaan terluka saya? Kata Zuan Bagaimana Anda ingin ditenangkan? Zheng dan berkata Mengjilat bibir merahnya Ekspresinya mempesona dan menggoda Zuan merasakan nyala api menyala di dalam dirinya Dia segera menarik gaunnya Zheng dan dengan cepat menyingkirkan tangannya Zuan menatapnya dengan bingung Dan wajahnya memerah Hari ini adalah hari yang buruk Wajah Zuan jatuh Lalu kenapa kamu masih menggodaku? Kamu agak tidak bertanggung jawab Petik 2 Zheng dan mengerucutkan bibirnya Matanya bergerak-gerak Dan kemudian karena keterkejutannya Dia perlahan berlutut Zuan menelan Napasnya menjadi tidak teratur Wanita ini benar-benar iblis Dia belajar secara otodidak Di banyak bidang yang berbeda Namun Entah bagaimana dia dikenal Sebagai lambang etiket dan kesopanan Kontras yang sangat besar ini Benar-benar mencengangkan Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki Yang mendekat Keduanya dengan cepat berpisah Karena panik Hah Ah Zhu Zheng dan Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Disiplin guru Lude memandang Mereka berdua dengan bingung Zuan tertawa Haha, tidak ada sama sekali Kami baru saja mendiskusikan beberapa hal Tentang kelas aritematika Petik 2 Lude menatap Zheng dan dengan curiga Zheng dan? Apakah dia mengganggumu? Zheng dan buru-buru menyekat sudut bibirnya Wajahnya merah Dia menggelengkan kepalanya Lude mendesah dalam hati Nona muda dari klan Zheng ini Benar-benar seorang wanita Di antara para wanita Tingkah lakunya sangat anggun Dia merasa amarah mendidih Di dalam dirinya ketika dia memikirkan Tentang anak kasar di kampung halamannya Lihat betapa penurutnya anak ini Dengan mengingat kesan yang baik Tentang Zheng dan ini Lude menarik Zuan ke samping dan berkata Guru Zhu Saya tahu bahwa ada konflik Yang terjadi antara klan Chu dan klan Zheng Tetapi Anda tidak dapat menggunakan status Anda Sebagai guru untuk menindas Nona muda mereka Apakah itu jelas? Petik 2 Tapi aku tidak menggertaknya Zuan merasa agak bersalah Apakah yang dia lakukan Dianggap sebagai penindasan? Bukankah dia berlutut di depanmu? Lude memelototinya Siapapun akan terbakar Dengan perasaan tidak adil Ketika mereka melihat gadis Yang begitu patuh dibuli Anda berhasil menguasai Lude Untuk 138 poin kemarahan Zuan tertawa dengan canggung Saya hanya membantunya kembali Dia tersandung secara tidak sengaja Petik 2 Lude sedang tidak ingin Mendengarkan omong kosongnya Dia berbalik untuk melihat Zheng dan Apakah ini benar? Zheng dan mengangguk setuju Melihat kembali ke Zuan Dia berkata Gadis ini terlalu baik hati Dia jelas-jelas telah diintimidasi Sampai-sampai dia bahkan Tidak berani berbicara Untuk dirinya sendiri Lupakan Kamu lebih bugar Klan Zheng tidak akan menerima provokasi dengan baik Dan dia adalah tunangan putra klan sang Jika mereka tahu tentang ini Itu akan menodai nama akademi Petik 2 Saya menerima kritik master disiplin terhadap saya Zuan menjawab Diam-diam mengedip pada Zheng dan Wajah Zheng dan entah bagaimana berhasil menjadi lebih merah Senyuman nakal di wajah Zuan hanya membuat Lude semakin kesal Namun Dia tidak bisa melangkah lebih jauh Karena Zuan juga seorang guru Dan bahkan sepertinya menikmati dukungan kepala sekolah Jiang Dia mendengus marah dan pergi Ketika dia pergi Zeng dan melampiaskan amarahnya Ini semua salahmu Kami hampir tertangkap Petik 2 Bagaimana ini semua salahku Zuan murung Sesuatu menggelitik pikirannya Dan dia menatapnya Kamu bisa bicara lagi Itu berarti Wajah Zheng dan sangat merah seperti bit Disiplin guru lu terus bertanya kepada saya Akan lebih mencurigakan jika saya terus diam sepanjang waktu Jadi saya hanya bisa Hanya bisa Petik 2 Dia sepertinya akan meledak karena malu Zuan tidak bisa menahan tawa Dia menariknya langsung ke pelukannya Zheng dan memeluknya dengan lembut Ah Su, kenapa kamu ingin bertemu denganku Aku ingin bertanya tentang kesepakatan yang dibuat Chen Zuan dengan kalian semua Dimana izin garam yang dia curi Kata Zuan Izin garam yang dicuri adalah alasan utama dibalik masalah klan Chu kali ini Jika dia bisa memulihkan mereka Itu akan sangat meringankan situasi Dan mereka juga tidak perlu membayar denda sebesar itu Dia tahu bahwa Chen Zuan telah membuat kesepakatan dengan Welgang sebelumnya Tetapi kedua belah pihak telah berselisih satu sama lain sebelum izin garam dapat dikirimkan Ekspresi Zheng dan menjadi dingin Dia mendorongnya ke samping Huff Ternyata Anda hanya ingin bertemu dengan saya karena Anda membutuhkan saya untuk membantu wanita klan Chu Petik 2 Anda telah berhasil menguasai Zheng dan untuk 567 poin kemarahan Dia segera berbalik dan pergi Bab 348 Menggoda dengan bencana Dengan panik Zuan dengan cepat menariknya kembali Itu semua salahku Saya tidak dapat membantu bahwa saya masih menjadi bagian dari klan Chu Jika mereka jatuh Saya juga akan disekap Saya harus mencoba membantu mereka melalui situasi yang sulit ini Bukan itu yang kamu pikirkan Saya tidak hanya mencoba membantunya Petik 2 Bahkan dia sendiri tidak bisa melupakan betapa buruknya perilakunya Dia baru saja menjadi bagian dari perpisahan keluarga yang emosional Dan disinilah dia melompat langsung ke pelukan wanita lain Belum lagi, dua klan ini bahkan saling membenci Zheng dan mendengus Kalau begitu, kau bisa meninggalkan klan Chu Mengapa Anda harus tinggal di sana? Petik 2 Zuan menghela nafas Jika aku meninggalkan klan Chu Bisakah aku bergabung dengan klan Zhengmu? Zheng dan membuka mulutnya Tetapi dia teringat akan situasinya sendiri Dan dia tidak tahu harus berkata apa Zuan melanjutkan Saya tidak akan meminta Anda untuk membantu saya tanpa imbalan Saya akan mengembalikan ini kepada Anda Jika Anda memberi tahu saya di mana izin garam itu Petik 2 Dia mengeluarkan surat promes untuk 500 ribu tael perak Yang dia menangkan selama turnamen klan Saat itu, sarang perjudian tempat dia memasang taruhannya Telah membayar 500 ribu tael Dan memberinya uang kertas ini untuk 500 ribu lagi Ekspresi Zheng dan menjadi tidak nyaman Apa hubungan nota utang ini dengan saya? Zuan berkata sambil tersenyum Nona Zheng, apakah kita masih perlu mempertahankan kepura-puran ini? Kita sudah lama bersama Saya sudah tahu bahwa sarang perjudian itu ada hubungannya dengan klan Zheng Anda Petik 2 Zheng dan merebut catatan itu darinya dengan mendengus marah Jadi apa ini? Biaya untuk pelacur Petik 2 Zuan benar-benar tercengang Tidak bisakah kamu mengungkapkannya dengan cara yang lebih baik? Kami jelas sedang jatuh cinta Petik 2 Cinta, Zheng dan mencibir Apakah kamu sendiri benar-benar percaya itu? Zuan memegangi tangannya dan menatap matanya Saya lakukan Wajah Zheng dan menjadi merah Lihat pria ini, selalu mencoba merayuku Zuan menghela nafas Aku juga tidak ingin bermusuhan dengan klan Zhengmu Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun untuk merugikan kepentingan klan Zheng Petik 2 Huff Membantu klan Chu sama saja dengan merugikan klan Zheng Zheng dan sangat tidak senang Namun, dia tetap berkata Saya juga tidak tahu di mana izin garam itu Chen Suan tidak cukup bodoh untuk memberi kami izin garam di muka Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Berdasarkan kecurigaan saya, izin garam itu harus berada di tangan Black Queen Stocket Zuan tercengang Dia memikirkan orang-orang yang pernah bersama Chen Suan di Immortal Abode Apakah kamu tahu sesuatu tentang mereka? Zuan bertanya Zheng dan pernah menjadi bos geng pada satu titik waktu Meskipun Welgang telah dihancurkan, tentunya dia masih mempertahankan saluran informasinya sendiri Tidak ada sama sekali Zheng dan tertawa dingin Apa? Apakah Anda merasa seperti telah menyanyiakan 500 ribu tile perak Anda sekarang? Petik 2 Tentu saja tidak Zuan menariknya kepelukannya Bahkan jika saya memberikannya kepada Anda secara gratis Itu tidak akan sia-sia Setidaknya sekarang saya tahu bahwa izin garam ada di Black Queen Stocket Petik 2 Huff Hanya kata-kata kosong Meskipun demikian, ekspresi Zheng dan melembut Zuan menghujaninya dengan kata-kata manis lainnya Baru kemudian Zheng dan tersenyum lagi Ketika hari sekolah hampir berakhir Zuan menunggu Chu Huan Zhao menemani rumahnya Ketika dia melihatnya Chu Huan Zhao segera berkata Aku dengar kamu pergi mencari Zheng dan hari ini Zuan kaget Berita sampai kepadamu cukup cepat Ya Tentu saja Apakah kau tidak tahu kedudukan apa yang aku miliki di kelas? Wajah Chu Huan Zhao terlihat sombong Namun, ekspresinya dengan cepat ambruk Kenapa kamu mencarinya? Semua orang di akademi memanggil mucikan Satu Zuan terdiam beberapa saat Bagaimana kata seperti itu bisa ada di dunia ini? Chu Huan Zhao semakin marah Apakah kakak besar tidak cukup untukmu? Mengapa anda harus menyukai wanita ini? Kakak baru saja pergi hari ini Petik 2 Anda telah berhasil menjebak Chu Huan Zhao selama 33 33 33 Zuan merasakan sakit kepala Saya perlu berbicara dengannya tentang sesuatu yang penting Itu untuk membantu klan Chu melewati masa-masa sulit ini Petik 2 Klan Zheng membenci klan Chu kita Mengapa dia membantu kami? Chu Huan Zhao jelas tidak mempercayainya Kakak ipar bau, setidaknya buat alasan yang bagus jika kamu akan menggunakannya Tentu saja, dia biasanya tidak mau membantu Tapi kakak iparmu terlalu tampan Zuan mengejek Tidak tahu malu Chu Huan Zhao mengutuk Namun, interupsi membuatnya lupa kata-kata yang akan dia gunakan untuk mencaci dia Saat mereka kembali ke Chu Isted Zuan menyuruhnya masuk sendiri Kemana kamu pergi? Chu Huan Zhao menjadi penasaran ketika dia melihat bahwa dia tidak berencana untuk kembali ke kamarnya sendiri Aku, Zuan baru saja akan menjawab ketika sebuah pikiran melintas di benaknya Ekspresinya menjadi kaku Jangan tanya saya begitu banyak pertanyaan Jika saya akan keluar, saya pasti memiliki beberapa hal penting yang harus diurus Petik 2 Kamu mungkin akan minum dengan gadis-gadis Chu Huan Zhao membalas Huff Dia menyerbu ke perkebunan, dengan sengaja menginjak kakinya di sepanjang jalan Wajahnya seperti awan gelap Tidak bisa berkata-kata, Zuan hanya bisa menatapnya saat dia pergi Intuisi seorang wanita benar-benar sangat tajam Dia benar-benar berencana untuk pergi ke Immortal Abode Namun, itu bukan untuk diminum Tetapi untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi intelijen dari Qiyu Honglei Bagaimanapun, dia adalah orang yang pertama kali memberinya berita tentang Chen Suan Dia mungkin tahu tentang keberadaan izin garam juga Dia tiba di Immortal Abode Berita kedatangannya menyebar dengan cepat Dan seorang pelayan keluar untuk membawa Zuan ke kamar Qiyu Honglei Saat tatapannya tertuju pada wanita yang menggerahkan itu Zuan tidak bisa menahan keterkejutannya Honglei sepertinya memiliki beberapa masalah dalam pikirannya Qiyu Honglei menatap kosong sejenak Dia berkata sambil tersenyum Tuan muda Zuan memiliki mata yang tajam Saya tidak berharap Anda dapat melihat melalui saya Petik 2 Zuan tidak bisa menahan nafas Honglei, kita sudah berpisah Kamu dulu memanggilku Ahzu Petik 2 Qiyu Honglei terdiam sesaat Mengapa orang ini selalu begitu tidak terduga Syukurlah, dia sudah terbiasa dengan sifatnya Dia berkata sambil tersenyum Ahzu, kamu mungkin tidak akan melihatku lagi dalam waktu 2 hari Zuan terkejut Kamu pergi Agar adil, terakhir kali mereka bertemu Suaranya terdengar aneh Qiyu Honglei mengangguk Betul sekali Kemana kamu pergi? Meskipun dia tahu bahwa kasih sayangnya padanya benar-benar palsu Dia masih merasakan penyesalan saat mengetahui bahwa dia akan pergi Qiyu Honglei menggelengkan kepalanya Tapi tidak mengatakan apa-apa Melihat kengganannya untuk mengatakan apapun padanya Zuan tidak terus mendesaknya lebih jauh Keheningan dengan cepat turun ke kamar Qiyu Honglei adalah orang pertama yang memecahkannya Jadi, kenapa kamu datang ke sini hari ini? Tidak bisakah aku datang mencarimu tanpa alasan tertentu? Zuan tidak bisa berhenti menatapnya Dia sama cantiknya dengan sebelumnya, tapi sekarang, dia akan segera lepas dari genggamannya Sai, laki-laki semuanya sampah Anda tahu bahwa semua yang dia tunjukkan pada Anda adalah palsu Mengapa Anda harus merasa kecewa? Qiyu Honglei berkata sambil tersenyum Aku sudah lama di sini, tapi menurutku kamu tidak pernah berinisiatif untuk bertemu denganku Zuan tersenyum canggung Dia hanya bisa mengungkapkan alasan sebenarnya untuk datang Qiyu Honglei tidak bisa menahan nafas Anda benar-benar memiliki hubungan yang dalam dengan nona pertama cu Anda mencari bantuan di mana-mana demi dia Petik 2 Zuan menatap matanya dalam-dalam Apakah Honglei cemburu? Qiyu Honglei bertemu dengan tatapannya Ah Zu, apa kamu ingin aku merasa cemburu? Zuan tertawa Pria mana di dunia ini yang tidak ingin wanita cantik seperti Honglei merasa cemburu pada mereka? Qiyu Honglei tersenyum Bibirmu selalu manis Pantas saja nona pertama cu jatuh cinta padamu Petik 2 Setelah jeda, tambahnya Saya kebetulan tahu satu atau dua hal tentang di mana izin garam itu Namun, saya tidak bisa memberi tahu Anda Petik 2 Mengapa? Zuan tercengang Saya punya alasan saya sendiri Setelah sedikit ragu, dia berkata Saya menyarankan Anda untuk berhenti mencari mereka Anda hanya akan membawa bencana besar pada diri Anda sendiri Petik 2 Bab 349 Tangan yang membantu Qiyu Honglei menjadi sangat serius Zuan bingung Mengapa? Bukankah Chen Xuan sudah mati? Pada titik ini, apa yang bisa dilakukan Black Queen Stockhead? Petik 2 Qiyu Honglei menggelengkan kepalanya Bukan Black Queen Stockhead yang harus kamu khawatirkan Ada organisasi lain yang Anda tidak mampu untuk memprovokasi Petik 2 Zuan semakin bingung Meskipun Kelancu berada dalam situasi yang sulit Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda Mereka masih memiliki pasukan swasta yang siap membantu mereka Dia sendiri adalah tuan muda dari Kelancu Dan dia juga mendapat dukungan dari Akademi Mengapa Qiyu Honglei masih merasa bahwa kekuatan ini tidak bisa mereka tangani? Organisasi macam apa mereka? Honglei, bisakah kamu setidaknya memberiku beberapa petunjuk? Seberapa kuat organisasi ini? Zuan diperiksa Qiyu Honglei menghela nafas Aku tidak bisa memberitahumu yang lain Hanya ini yang bisa saya ungkapkan Sisanya terserah padamu Zuan tiba-tiba terpikir Apakah ini organisasi yang mendukung Anda? Latar belakang Qiyu Honglei selalu menjadi misteri Tidak mungkin gadis secantik itu bisa tetap tak tersentuh selama bertahun-tahun di tempat seperti Immortal Abode Kecuali dia memiliki kekuatan yang luar biasa yang mendukungnya Dia bahkan bisa memberinya informasi yang bahkan tidak bisa diperoleh Kelancu Ini telah membuat lonceng alarm berbunyi pelan di belakang pikiran Zuan sebelumnya Ekspresi Qiyu Honglei mendung Jangan tanya lagi Mengetahui lebih banyak tidak akan membantu Anda sama sekali Petik 2 Zuan mengangguk Lupakan saja Aku tidak akan mempersulitmu dengan menanyaimu lebih jauh Namun Masalah izin garam ini serius Jadi saya tidak bisa membatalkannya begitu saja Saya akan mentransfer lebih banyak orang untuk melacak mereka Dan saya tidak akan berhenti sampai saya menemukan di mana mereka berada Petik 2 Dengan itu Dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal Qiyu Honglei menginjak kakinya dengan gelisah Kenapa kamu tidak mendengarkan Dia ragu-ragu lagi Sebelum akhirnya berkata Terserah Aku akan memberitahumu lebih banyak Sebelum kamu benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh Petik 2 Zuan berbalik untuk melihatnya Honglei Kamu benar-benar terlalu baik padaku Katanya sambil mendesah Qiyu Honglei tersenyum Senyuman ini membuat seluruh dirinya tampak sangat mempesona Apakah kamu baru menyadari ini sekarang? Sejujurnya Aku selalu sedikit waspada padamu sejak kamu pertama kali mendekatiku Jawab Zuan Kupikir kamu pasti punya motif tersembunyi di benakmu Saya harus minta maaf untuk itu Petik 2 Wajah Kiyu Honglei memerah Dia tersentuh oleh ketulusan dalam suaranya Dia mendesah Aku memang punya motif tersembunyi saat mendekatimu Anda tidak perlu meminta maaf Petik 2 Zuan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya Ah Jadi kamu tidak benar-benar ingin menjadi selirku? Kiyu Honglei menatapnya Tidak bisa berkata-kata Apakah orang ini sebenarnya idiot? Tetapi dia tahu bahwa ini hanya sifatnya Bukankah ini tepatnya alasan mengapa dia merasa dia berbeda dari pria lain? Keduanya bercanda beberapa saat lagi Lalu senyum Kiyu Honglei perlahan memudar Tiga hari lagi akan ada lelang pasar gelap Di mana, Black Queen Stockhead akan melelang izin garam kepada penawar tertinggi Jika Anda ingin mengambil kembali izin garam itu Anda harus membelinya dengan uang Petik 2 Pasar gelap Lelang Zuan tiba-tiba teringat akan batuki yang dia terima dari akademi saat dia pertama kali tiba di dunia ini Metode kultivasinya berbeda Jadi dia tidak bisa menyerapki di dalamnya Wei Su telah menyebutkan bahwa dia bisa menjualnya di pasar gelap Namun, dia menghasilkan banyak uang segera setelah itu dan melupakan tentang perubahan kecil ini Itulah mengapa dia tidak pernah pergi ke pasar gelap Pasar gelap telah ada selama bertahun-tahun di kota Brightmoon tanpa ada tanda-tanda akan runtuh Yang berarti pasar itu mendapat dukungan dari kekuatan yang luar biasa Dia tidak menyangka Kiyu Honglei menjadi bagian dari kelompok yang sama ini Ketika dia melihat perubahan dalam ekspresinya Kiyu Honglei dengan cepat berkata Kamu benar-benar tidak boleh mencoba untuk mencurinya Karena mereka yang menjalankan pasar gelap sudah setuju untuk melelang barang-barang ini Mereka akan bertanggung jawab untuk itu Jika Anda mencoba mencurinya Anda akan bentrok langsung dengan mereka Jika itu terjadi Saya khawatir Anda Petik 2 Dia terdiam Tetapi implikasinya jelas Jangan khawatir Aku tidak akan sembrono itu Zuan bisa merasakan maksudnya Jika dia mencoba untuk mencuri mereka Dia tidak hanya akan gagal Dia mungkin akan membuang nyawanya juga Namun Sepertinya kesepakatan yang menyedihkan harus mengeluarkan uang untuk membeli kembali izin garam ini Terutama karena mereka adalah klancu untuk memulai Lelucon macam apa ini Tidak mungkin aku akan membiarkan seseorang melakukan kesalahan padaku seperti ini Dia baik-baik saja dan benar-benar terjebak dalam dilema Kiyuhonglei berulang kali memperingatkannya untuk tidak bertindak sembarangan Hanya ketika dia setuju untuk tidak membiarkannya pergi Setelah Zuan pergi Seorang pria masuk dari pintu samping Itu tidak lain adalah senior Kiyuhonglei Gu Yu Yi Dia mencibir Adik perempuan Kamu benar-benar membocorkan kecerdasan yang begitu penting kepadanya Nada suara Kiyuhonglei acuh tak acuh Ini tidak bisa dianggap bocor Saya hanya membantu menemukan klien yang cocok untuk menghadiri pelelangan Semua orang tahu bahwa Zuan telah menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini Jadi saya yakin dia berhak mengikuti lelang ini Petik 2 Adik perempuan benar-benar memiliki lidah licin Aku mungkin tidak bisa menang melawanmu dalam debat Tapi Master Sekte mungkin tidak mudah terpengaruh Jejak kecil ketakutan melintas di matanya ketika dia mengangkat Master Sekte Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan Kiyuhonglei meletakkan dagunya di lengannya dan bersandar di meja di sebelahnya Gu Yu Yi benar-benar terpesona oleh sosoknya yang memikat Dia tidak bisa membantu tetapi berkata Adik perempuan, mengapa kamu bersedia mengambil risiko seperti itu untuk seorang pria lajang? Jangan bilang kamu benar-benar menyukainya Petik 2 Mata Kiyuhonglei langsung melebar Itu tidak ada hubungannya denganmu Dia mendengus Nadanya dingin Gu Yu Yi merasakan kilatan amarah yang tiba-tiba Apa yang istimewa tentang menantu laki-laki yang direkrut seperti dia? Dia hanya tahu beberapa lagu jelek dan sedikit puisi Penampilannya mungkin juga baik-baik saja Petik 2 Dia membeku di tengah kalimatnya Mengapa sepertinya dia memuji orang itu? Kemarahannya berkobar lebih jauh Anda telah berhasil menguasai Gu Yu Yi untuk 250 poin kemarahan Mengambil waktu sejenak untuk menenangkan dirinya Dia melanjutkan, ini tidak lebih dari trik Di dunia ini, kekuatan dalam kultivasi adalah yang terpenting pada akhirnya Mengapa di dunia ini adik perempuan junior menyukai orang dengan kultivasi rendah seperti itu? Dibandingkan dengan dia, aku Petik 2 Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya Kiyuhonglei memotongnya Berisik sekali, dia berteriak kesal Dengan lambayan tangannya, Gu Yu Yi terlempar keluar ruangan Gu Yu Yi merasakan amarahnya meledak Anda telah berhasil menguasai Gu Yu Yi untuk 711 poin kemarahan Zuan bingung saat melihat notifikasi untuk rage poin ini Dari mana Gu Yu Yi ini muncul? Kurasa wajar jika pria populer seperti aku menjadi sasaran kecemburuan orang lain Zuan menolaknya dengan santai Dan malah memusatkan perhatiannya pada bagaimana dia akan mendapatkan izin garam tersebut Sebuah bayangan jatuh di atasnya Dia mengangkat kepalanya dan melihat seseorang berdiri di depannya Itu adalah kakak laki-laki Wei Su, Wei Hongde Saudara Wei, kebetulan sekali Zuan kaget Dia mengepalkan tinjunya sebagai salam Wei Hongde tersenyum Ini bukan kebetulan Aku datang mencarimu Petik 2 Mencari saya Jantung Zuan berdegup kencang Apakah mereka mengetahui apa yang telah dia lakukan malam itu di Wei Isted? Saudara Su, tidak perlu khawatir Kamu adalah teman Wei Su, jadi kamu secara alami adalah temanku juga Seolah merasakan perubahan suasana hati Zuan Yang tiba-tiba, Wei Hongde langsung melanjutkan pengejaran Aku ingin bertemu denganmu Kami memiliki cara untuk membantu klancu Anda keluar dari masalah Anda Petik 2 Bab 350, Perubahan Status Apa? Zuan kaget Dia segera meraih tangan Wei Hongde Saudara Wei tahu jalan keluarnya Wei Hongde tersenyum Saya bukan orang yang tahu apa yang harus dilakukan Ayah saya adalah orang yang membuatnya Saya sendiri tidak tahu apa itu Petik 2 Ekspresi Zuan menjadi suram Apakah kamu mempermainkan perasaanku? Anda salah paham? Saudara Su, kata Wei Hongde Persahabatanmu dengan Wei Su telah menunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya Itulah mengapa saya mencari Anda hari ini Tidak ada orang yang lebih cocok darimu yang bisa aku dekati Namun, junior seperti saya dan Anda tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan apapun Petik 2 Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Mengapa saya merasa seperti sedang diremehkan? Jelas, maksud Wei Hongde bahwa seseorang yang penting dari klancu harus bertemu dengan Wei Dabao untuk membahas masalah ini Wei Hongde tersenyum Aku jujur karena pertemananmu dengan Wei Su Saya harap saudara Zu bisa memaafkan saya jika saya menyinggung Anda Petik 2 Zuan mendengus Bisakah Anda setidaknya memberi tahu saya lebih banyak? Jika tidak, apa yang harus saya katakan kepada seluruh klancu saat saya kembali? Petik 2 Setelah sedikit ragu-ragu, Wei Hongde akhirnya berkata Kami telah mendengar bahwa klancu membutuhkan dukungan moneter Kami dapat memberi Anda bantuan di bagian depan itu Saya benar-benar tidak tahu detail lebih lanjut Petik 2 Zuan menggigil, apakah orang-orang ini mencoba menjadi lintah darat? Klan Wei selalu bersikap rendah hati di kota Brightmoon Semua orang tahu bahwa klan mereka berakar di ibu kota Dan mereka bahkan dapat memiliki koneksi ke istana kekaisaran Tapi hanya itu Mereka tidak berpartisipasi dalam urusan kota Brightmoon Seolah-olah mereka bahkan tidak ada Itu hanya karena takut akan dukungan yang mereka rasakan Sehingga tidak ada yang memilih untuk menyinggung perasaan mereka Itulah mengapa klan Wei hampir tidak terlihat Mengapa mereka tiba-tiba berencana untuk terlibat begitu dalam Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wei Hongde Zuan buru-buru kembali ke klan Chu Dia menemukan Kin Wan Ru dan memberitahunya tentang tawaran klan Wei Dia tidak mengungkapkan informasi tentang izin garam Karena dia belum tahu bagaimana dia akan menggunakan informasi ini Selain itu, informasi itu datang dari Kiyuhong Lei Jadi bukan hal yang paling nyaman baginya untuk berbagi dengannya Kin Wan Ru segera memanggil pembantu terpercaya klan Chu untuk rapat Dan menyampaikan undangan kepada anggota cabang kedua dan ketiga juga Zuan bingung Cabang kedua dan ketiga semuanya adalah serigala ganas Mengapa Anda harus membicarakan hal ini dengan mereka? Petik 2 Kin Wan Ru menggelengkan kepalanya Meskipun mereka semua memiliki agenda masing-masing Ketika semua dikatakan dan dilakukan Mereka masih anggota klan Chu Jika klan Chu dibubarkan Itu juga bukan pertanda baik bagi mereka Mereka tidak punya pilihan selain membantu klan melewati krisis ini Petik 2 Zuan harus tidak setuju dengan penilaiannya Ada begitu banyak contoh sepanjang sejarah dunianya sebelumnya Di mana perselisihan internal telah mencabik-cabik keluarga Namun, dia adalah wanita yang keras kepala Dan Zuan tidak cukup bodoh untuk berselisih dengannya tentang hal ini Sekelompok besar dengan cepat berkumpul di aula diskusi Mungkin karena apa yang dikatakan Chu Chuyang sebelum dia pergi Atau karena Zuan adalah orang yang membawa informasi ini kembali Kin Wan Ru tidak mengejarnya Dia dijadikan bagian dari pertemuan penting ini Yang lain yang hadir terkejut melihat Zuan menghadiri pertemuan tersebut Apakah itu Chu Tiseng, Chu Yuepo, kepala pelayan Hongzong, dan bahkan pemimpin penjaga Yuesan Bagaimanapun, ini berarti bahwa dia sekarang secara resmi menjadi bagian dari pembuat keputusan klan Chu Sebelum pertemuan ini, dia hanya menjadi menantu laki-laki yang tidak ada yang peduli Namun, setelah hari ini, tidak ada seorang pun di klan Chu yang berani meremehkannya lagi Chu Tiseng masih skeptis tentang ini Tetapi Chu Yuepo meraih tangannya untuk mencegah tindakan apapun Dia berkata melalui transmisi Ki, kakak ipar sendirian sekarang Karena guru tidak ada di sini Dia membutuhkan seseorang untuk membantunya menjaga martabat Biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan Petik 2 Chu Tiseng mengakui nasihatnya dan memutuskan untuk tidak membicarakan masalah itu Namun, dia masih bertanya Kakak ipar, mengapa Chu Chuyan tidak ada di sini? Kin Wan Ru berkata Chu Chuyan sedang dalam perjalanan Jadi dia tidak akan bergabung dengan kita hari ini Dia tidak menjelaskan lebih jauh Dan dia sepertinya tidak berniat mengungkapkan hal lain Yang lain yang hadir di aula pertemuan bertukar pandang Mereka semua mulai bertanya-tanya kemana perginya Chu Chuyan Kin Wan Ru berdehem untuk menarik perhatian mereka lagi Dia kemudian menguraikan proposal klan Wei Aula pecah menjadi bisikan pelan ketika dia selesai Chu Tiseng adalah orang pertama yang mengutarakan pikirannya Ada yang tidak beres tentang ini Klan Wei tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun Mengapa mereka tiba-tiba memilih untuk terlibat sekarang? Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu Petik 2 Chu Yuepo memiliki pemikiran yang berbeda Dari apa yang saya tahu Selalu ada organisasi rahasia di Brightmoon City Yang menawarkan pinjaman kepada klan yang membutuhkan Organisasi ini selalu diselimuti misteri Namun, sepertinya sekarang klan Wei yang ada di balik ini Karena kami membutuhkan uang Saya tidak melihat ada masalah dengan meminjam dari mereka Petik 2 Kin Wan Ru menolak berkomentar Sebaliknya, dia melihat kepala pelayan mereka Penatua Hong, bagaimana menurutmu? Klan Hong telah menjadi pendukung setiak klan Chu Selama beberapa generasi Hong Zhong juga merupakan sosok yang lihai dan mulia Yang pernah mengabdi di bawah kepala klan Chu sebelumnya Dia sangat dihormati di dalam klan Dan Kin Wan Ru sangat menghormatinya Nada suara Hong Zhong serius Ada hal lain yang mengkhawatirkan saya Klan Wei memiliki istana kekaisaran yang mendukung mereka Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah tawaran ini dipicu oleh kaisar Saya ingin tahu apakah kaisar menggunakan pinjaman ini Hanya sebagai skema lain untuk berurusan dengan kita Petik 2 Beberapa orang lainnya menganggup ketika mereka mendengar kata-katanya Bahkan Zhu An tidak bisa membantu tetapi menatapnya dengan hormat Tetua ini benar-benar layak menjadi kepala pelayan klan Chu Dia tampaknya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang jauh melebihi orang biasa Tapi sekali lagi, bagaimana dia akhirnya melahirkan anak yang begitu bodoh? Secara objektif, Hong Xing Ying baik-baik saja dibandingkan dengan teman-temannya Tetapi dia terlalu berubah-ubah dan ceroboh Dia sama sekali tidak memiliki sikap ayahnya yang mantap Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak melihat anak itu Apakah saya menakut-nakuti dia? Dia sepertinya menghindariku di akademi Sementara Zhu An tersesat dalam pikirannya sendiri Chu Yuepo berbicara lagi Itu mungkin bukan konspirasi sama sekali Dari apa yang saya tahu, semua pejabat tinggi di ibu kota sangat kaya Tetapi dianggap tidak pantas bagi mereka untuk bertindak secara terbuka Ibu kota juga memiliki peraturan yang ketat Dan banyak dari mereka bergantung pada perantara Untuk memfasilitasi pinjaman yang menguntungkan Dan transaksi keuangan lainnya untuk mereka Klan Wei mungkin adalah salah satu dari perantara ini Istana Kekaisaran mungkin mendukung mereka Tetapi mungkin bukan kaisar sendiri Bisa dengan mudah menjadi beberapa selir kekaisaran Kasim Istana, atau bahkan beberapa menteri di ibu kota Bagaimanapun, saya pikir kemungkinannya menjadi kaisar sangat rendah Petik 2 Diskusi animasi mulai pecah di antara mereka yang hadir Kedua belah pihak telah memberikan argumen yang meyakinkan Zuan menatap Yue San dengan penasaran Pria ini tidak mengatakan apa-apa selama ini Namanya pas seperti sarung tangan Dia stabil dan dapat diandalkan seperti gunung Tidak heran dia mempertahankan posisinya sebagai bawahan Cu Zong Tian yang paling dapat dipercaya Qin Wan Ru membiarkan diskusi di sekitarnya berlanjut untuk beberapa saat lagi Lalu meminta perintah lagi Sulit untuk mengatakan apa motif klan Wei saat ini Namun, klan Cu kita sedang membutuhkan dana saat ini Jadi kita harus bertemu dengan mereka Petik 2 Pikiran tentang Cu Cu Yan dan dirinya sendiri berkeliling meminta uang Menyebabkan kemarahannya melonjak dalam dirinya Kepala klan Li itu bahkan dengan berani mengganggunya Dia mengulurkan tangan untuk mencegah pertengkaran lebih lanjut Jangan khawatir, saya tidak akan pergi terlalu jauh Bertemu dengan mereka tidak berarti saya akan meminjam uang dari mereka Kami akan membuat keputusan setelah saya mendengar apa yang mereka tawarkan Petik 2 Itu membantu memadamkan pertentangan lebih lanjut dari yang lain Karena pertemuan ditunda, Zong Tian pergi Namun, Qin Wan Ru menghentikannya Kamu ikut denganku ke Wei Isted Terima kasih telah menonton